Bab 341 Danauroh Iblis Kedua individu terus memecahkan catatan untuk meninggalkan pesan untuk satu sama lain pada catatan yang gemerlap, membuat semua orang benar-benar kehabisan kata-kata. Ini terlalu, buas. Si menerima tantangan itu dan mungkin akan segera tiba. Ini membuat semua orang kewalahan oleh emosi. Antisipasi muncul di dalam mereka ketika mereka menunggu pertempuran ini. Tempat ini terasa sangat menyesakkan. Gerbang gunung dihancurkan di bawah telapak tangan si hao, dan papan perunggu itu hancur berkeping-keping. Ini tentu saja mengejutkan para ahli di dalam, menyebabkan sepuluh aura yang marah mengalir keluar. Tempat macam apa itu Danauroh Iblis? Ada makhluk berdarah murni yang tinggal di dalam, dan itu bisa memperluas perintahnya di atas tanah terlantar yang besar. Kekuatannya luar biasa. Biasanya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Setiap kali makhluk dari Danauroh Iblis terlihat, tidak ada yang tidak mau menyingkir. Danau besar itu berwarna biru gelap yang jernih dan kristal. Dari samping danau, beberapa sosok keluar dari dalam bangunan megah dan megah dengan wajah yang benar-benar mendung. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani memprovokasi mereka? Ini adalah tanah terlarang tempat para dewa beristirahat. Sama sekali tidak perlu bagi siapapun untuk menjaga gerbang, karena tidak ada makhluk yang berani mendekat. Situasi hari ini sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar berani. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun tidak ada yang berani merobohkan gerbang Danauroh Iblisku. Namun, Anda benar-benar berani menghancurkan pintu masuk gunung sekte saya. Seorang pria parubaya berteriak keras. Dia adalah, Si Hao. Dari samping, seorang anak muda berkata dengan lembut. Apa? Orang itu langsung terkejut, dan auranya agak melemah. Si Hao menggosok dagunya dan tiba-tiba tertawa keras ke langit. Dia merasa seolah telah melupakan sesuatu yang tiba-tiba dia ingat. Apa yang disebut Archive Divine Mountains hanyalah setoran harta karun. Ada makhluk berdarah murni di sini yang bisa diburunya dan disuling menjadi obat berharga. Petik 2. Ini adalah Void God Realm, tapi semua yang ada di dalamnya sebanding dengan dunia luar, mencapai tingkat kesamaan yang mengejutkan. Obat yang berharga di sini bisa menyehatkan pikiran, dan itu juga akan bermanfaat bagi tubuh seseorang di dunia nyata. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, menjadi sangat jelek. Selama pertempuran di ibu kota, Si Hao membunuh Black Eyed Green Demonic Speeder, mengejutkan tanah terlantar yang besar. Makhluk macam apa kamu? Setengah manusia? Setengah serangga atau semacamnya? Silakan menukar makhluk berdarah murni lainnya, kata Si Hao. Wajah individu parubaya di sisi lain menjadi pucat. Ini benar-benar jenis penghinaan, dia bahkan tidak melihatnya sebagai pribadi, dan untuk individu yang kuat di dalam tanah terlarang, ini adalah jenis penghinaan total. Dunia ini bukan milik satu orang. Tidak ada yang bisa ditandingi. Sebagai manusia, Anda harus memahami cara menunjukkan rasa hormat. Ini adalah danoro iblis, bukan tempat di mana Anda bisa berperilaku kejam. Pria parubaya itu berteriak. Semua yang kamu katakan itu benar. Ini bukan dunia di mana satu orang atau klan dapat memerintah, jadi izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saat itu, mengapa danoro iblis muncul di istana bela diri kerajaan untuk memaksa kakek saya dan bahkan lebih, untuk membunuh saya? Tanya Si Hao. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang danoro iblis, jadi dia mengambil tindakan saat itu juga. Sebuah telapak menamparkan keluar, menyebabkan puing-puing terbang ke mana-mana dan air danau melambung ke langit. Pria parubaya dan yang lainnya semua terhuyung-huyung dalam retret, semuanya dengan ekspresi pucat. Ini adalah hasil setelah mereka mencoba mundur, jadi jika mereka menghadapinya secara langsung, mereka pasti akan sangat menderita. Darah kemungkinan besar akan diambil. Anak muda, kamu sudah melewati batas. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang bermartabat terdengar. Seekor laba-laba hitam besar muncul dari dalam struktur megah di samping danau. Hampir berdarah murni, Si Hao menyipitkan matanya. Bahkan di dalam pegunungan Divin Arcaik, tidak ada banyak makhluk berdarah murni. Mayoritas adalah keturunan dengan darah campuran. Meskipun demikian, makhluk yang muncul dari gunung surgawi masih jauh lebih kuat daripada yang di luar. Mereka yang lebih dekat dengan berdarah murni bahkan lebih hebat dan bisa menekan suatu daerah. Danau roh iblis adalah tanah terbatas yang jarang diprovokasi. Seolah-olah badai panik keluar dari dalam. Pasir beterbangan, dan batu-batu besar tersapu ke udara. Tubuh laba-laba hitam itu humumous, dan rambut laba-laba hitam menutupinya. Itu terus menatap Si Hao. Pertama, Anda membunuh salah satu ahli tertinggi klan kami, maka Anda berperilaku sangat kejam di sini. Anda benar-benar membuat kami marah. Petik 2. Bukankah danau iblis rohmu selalu berusaha menyingkirkanku? Karena kita adalah musuh, mengapa menyalahkanku karena telah mengintimidasi kalian? Tidak berakhir sampai salah satu dari kita mati terdengar lebih benar. Si Hao mencibir. Dia berjalan melewati gerbang gunung sendirian dan tiba di depan danau besar. Istana-istana yang mengesankan berbaris satu demi satu di depannya, memberikan aura yang megah. Namun, dia masih tetap benar-benar tidak takut. Membunuh. Laba-laba hitam raksasa itu tiba-tiba berteriak. Ini memuntahkan web besar yang brilian, dan pada saat yang sama, seluruh area ini menyala. Simbol perak membanjiri tempat ini, dan sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya menjalin melalui tanah untuk menjebak Si Hao di dalam. Sayangnya, semuanya sia-sia. Dengan gelombang lengan kiri Si Hao, cahaya surgawi yang cemerlang dirilis seperti api. Seluruh tempat terkoyak ketika formasi besar mulai hancur. Artefak surgawi. Itu adalah pelindung leluhur gunung surgawi-surgawi. Seseorang menangis kaget. Si Hao benar-benar memiliki artefak pembunuhan hebat padanya. Sekarang setelah dimanfaatkan, seluruh tempat ini terpesona oleh kekuatannya. Itu bahkan membuat orang-orang dari danau roh iblis merasakan ketakutan penahanan yang sangat besar. Semua orang sangat gugup bahkan nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Si Hao bahkan belum berperang melawan Si Yi dan malah menerobos masuk ke tanah terbatas semacam ini. Peristiwa besar sedang berlangsung sebelum pertempuran sebelumnya bahkan berakhir. Hal yang sama juga membuat orang menaruh perhatian, karena itu mungkin membuat konflik lebih sengit dan membawa pertempuran yang lebih gila lagi. Kita harus memahami bahwa tanah-tanah terlarang ini adalah yang paling menakutkan untuk diprovokasi. Sebagai keturunan dewa, yang tahu kartu truf mengerikan apa yang mereka sembunyikan. Chi! Laba-laba hitam besar itu bergegas dan meludahkan ledakan simbol. Mereka berubah menjadi butiran seperti pasir bintang untuk menimbulkan korosi pada semua saat berwujud. Itu sangat menakutkan. Si Hao menghadapinya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tangannya membentuk jejak magis dan mengirimkan untayan demi untayan simbol tertip untuk sepenuhnya menghilangkan saat berkilau. Seribu sarang laba-laba, menekan dan membunuh. Individu lawan berteriak. Si Hao dengan tenang mengembangkan cahaya surgawi di dalam dirinya, mengubah mereka semua menjadi tungku surgawi. Seluruh tubuhnya mulai berkobar seperti tungku surgawi yang kekal. Dengan suara hong, kobaran api berkobar. Api besar terbakar, mengatur semua speeder webs yang masuk menyala. Cahaya yang mempesona dan indah berkembang dengan cemerlang. Si Hao melangkah maju dengan langkah besar. Ada orang yang mencoba menghalangi, tetapi mereka semua diterbangkan dengan kepalan tangan. Dia mulai bertarung dengan sengit melawan laba-laba, terus bertabrakan melawannya. Cahaya menyala dan simbol meletus bersama. Uh! Laba-laba hitam raksasa itu mundur dan terus-menerus mengeluarkan darah. Dia tidak bisa menghentikan jejak si Hao. Anak muda, berhentilah sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Ini adalah tanah terlarang, dan berada di bawah kendali danau roh iblisku. Itu bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Laba-laba besar lainnya muncul. Itu adalah makhluk hijau gelap. Seluruh tubuhnya bersinar, dan auranya agak menakutkan. Itu seperti gunung kecil, ini adalah makhluk berdarah murni. Yang paling penting adalah ada artefak berharga yang ditangguhkan dari atas kepalanya. Itu sangat terang, dan di dalamnya beredar misteri yang mendalam dari surga. Matahari, bulan, dan bintang-bintang samar-samar bisa terlihat. Laba-laba ini sangat menakutkan dan jelas merupakan penatua leluhur dari danau roh iblis. Artefak ajaib itu, khususnya, memberi orang lain perasaan tidak menyenangkan. Itu bahkan mengejutkan si Hao. Artefak magis agak tidak jelas karena dibungkus dalam bola cahaya. Hanya ketika si Hao dengan hati-hati mengamatinya dia menyadari bahwa itu adalah spanduk-spanduk. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa aura kuno di depannya menjadi sangat berbeda. Di bawah kendali spanduk-spanduk itu, kabut-berkabut mulai menyebar keluar, seolah-olah kekacauan yang mendasar sedang dilepaskan. Sebuah formasi hebat yang ditinggalkan oleh dewa. Si Hao heran dan tidak langsung menghadapinya. Hong! Akhirnya, tabrakan hebat terjadi. Si Hao tidak menahan apapun, karena lawan menggunakan formasi dewa. Dia menggunakan amguart surgawi, dan dua kekuatan yang sangat kuat bertikai. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa pertempuran yang mengejutkan dunia akan terjadi di sini sebelum dua pemuda tertinggi bahkan bertempur. Hong! Gelombang besar melesat ke langit. Air terus-menerus berputar ke udara ketika simbol-simbol menjalin melalui tempat ini. Laba-laba hijau besar yang berkilau mengaktifkan spanduk, menggunakan formasi tertinggi untuk menekan lawannya. Sayangnya, itu bertarung dengan Si Hao. Dia membuka sepuluh petikan surgawi dan mengembangkan cahaya surgawi yang tiada akhir untuk menembus batas wilayah ini. Di tempat ini, dia benar-benar bisa berdiri di puncak. Pertempuran itu sangat ganas. Bangunan megah dan megah mulai terpecah. Simbol dipadamkan saat tempat ini terus-menerus redup. Bangunannya mirip dengan kuil kuno. Mereka tampak sangat luar biasa ketika mereka beristirahat di tepi danau, namun pada saat ini, mereka kehilangan semua kilau dan tidak lagi bermartabat. Tidak ada satupun individu yang tidak takut. Ini terlalu gila. Hong! Sebuah kuil surgawi yang megah dan megah hancur berkeping-keping, formasi besar pertama hancur. Amguart surgawi Si Hao menyala, mengaduk angin jahat di langit dan menampilkan kekuatan yang sangat gagah. Laba-laba hijau dikirim terbang, dan lingkaran cahaya di atas kepalanya jatuh ke kedalaman tanah kuno, menghilang begitu saja. Wajahnya berubah warna. Ini adalah artefak leluhur, dan itu tidak puas dengan laba-laba, merasa bahwa itu tidak enak dilihat dan mempermalukan martabat garis keturunan dan auro iblis. Akibatnya, ia meninggalkannya. Si Hao berlari keluar hanya dengan beberapa langkah. Laba-laba hijau yang sangat besar mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Keduanya bertabrakan, dan darah memercik tinggi ke udara. Dengan suara Pu, laba-laba besar itu terbunuh. Tubuhnya terkoyak menjadi dua bagian, menciptakan hasil yang membekukan semua orang di tempatnya. Makhluk berdarah murni terbunuh. Ini jelas merupakan masalah besar yang menghasilkan efek luas. Pertempuran antara pemuda tertinggi belum terungkap, namun keberadaan tertinggi seperti itu sudah jatuh. Si Hao mengangkat tangannya, dan jarum terbang menuju mayat. Dia tidak ingin mayat itu berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ketika jarinya terangkat, jarum pemecah jiwa terbang keluar, menusuk gerimis cahaya dengan suara Pu. Di dunia nyata, pekikan yang menyedihkan terdengar dari danau roh iblis. Sebagian dari kepala laba-laba yang besar hancur berantakan. Darah terus-menerus mengalir keluar darinya saat berguling di tanah dan hampir kehilangan nyawanya. Tanpa suara tunggal, seekor laba-laba emas muncul dan mengeluarkan artefak magis. Dengan cepat menampilkan kekuatannya dan fokus pada kepalanya. Melalui kemampuan surgawi yang luar biasa, itu mengeluarkan seberkas cahaya merah. Dalam alam Voidgat, Si Hao terkejut. Dia melihat bahwa tepat ketika hujan cahaya hampir padam, itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya bubar. Sepertinya tidak mati. Ini membuat pikirannya bergetar hebat. Formasi hebat bergemuruh, dan bangunan-bangunan megah bersinar terang. Danau roh iblis menjadi semakin menakutkan ketika fluktuasi mengalir keluar. Yi, masih ada putaran kedua. Si Hao kaget. Tempat ini layak menjadi tanah terlarang tempat dewa muncul. Tidak hanya ada satu formasi yang melindungi tempat ini. Terlepas dari siapa itu, akan sangat sulit untuk mengambil alih tempat ini. Cukup. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan pendek terdengar. Seorang pemuda heroik dan cantik muncul dari kejauhan, melayang di udara untuk tiba di sini. Sosoknya luar biasa menakjubkan dan kuat, dan setiap kali lewat, kerumunan semua akan keluar dari jalan. Itu membuat hati semua orang bergetar. Si Yi telah tiba. Dia seperti dewa tertinggi saat ia turun dari langit. Seluruh tubuhnya bersinar, memberikan penampilan yang kuat dan sombong. Pikiran semua orang bergetar keras. Tuan yang sebenarnya benar-benar telah tiba. Pertempuran antara raksasa tidak bisa dihindari, dan itu akan membangkitkan gelombang raksasa. Si Yi, seorang pemuda yang tampaknya berumur 16 hingga 17 tahun. Rambutnya gelap dan kaya, dengan setiap helai yang gemerlap melepaskan cahaya cerah. Kulitnya memiliki kilau seperti batu giyok, dan matanya dalam dan cerdas. Ketika dia berdiri di sana, dia memberikan rasa gaya yang sangat berbeda. Adikku yang baik, tindakanmu benar-benar tidak lembut, katanya dengan tenang. Bab 342, Tubuh emas yang tidak bisa dipecahkan. Terlalu banyak hal telah terjadi selama tahun-tahun ini, tetapi dua pemuda tertinggi akhirnya akan berbentrokan. Mereka berdua telah banyak berubah, tetapi pada saat ini, mereka berdua saling berhadapan dengan jarak yang cukup di antara mereka. Si Yi yang heroik dan tampan itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tidak lebih pendek dari orang dewasa, dengan tubuh yang ramping namun kokoh. Meliriknya sekilas akan memberi orang lain perasaan naga di antara manusia. Pria muda itu tampak sangat dewasa. Sepasang matanya seperti sungai bintang, dan ketika murid rangkapnya berkedip, matahari dan bulan akan naik dan turun. Bahkan ada aura kekacauan primal di dalam diri mereka. Si Hao, di sisi lain, tampak sedikit lebih muda dan lembut. Rambutnya yang hitam pekat bersinar terang karena secara alami bertebaran di dada dan punggungnya. Pandangannya cerah, menyerupai matahari yang cemerlang. Bibirnya menciptakan senyum yang hangat dan alami. Namun, pada saat ini, senyumnya ditukar dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tahu bahwa dia akhirnya bertemu dengan musuh besar yang sangat menakutkan, yang dia selalu berusaha untuk melampaui selama ini. Tentu saja, Si Hao sangat kuat dan bakat alaminya luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia masih memulai kultivasinya beberapa tahun belakangan. Dia telah berkultivasi dengan pahit sejak kecil dengan harapan bisa mengejar ketinggalan. Dia mengerti betapa surga menentang murid ganda, jadi dia tidak pernah memperlakukan masalah ini dengan sembarangan. Saat mata mereka bertemu, keduanya secara bersamaan menyipitkan mata mereka. Sinar brilian muncul dari murid-murid mereka, menghasilkan adegan yang sangat mengejutkan. Banyak orang yang mundur, dan bahkan makhluk-makhluk dari Danau Ro Iblis menangis ketakutan. Mereka menutup mata dan dengan cepat mundur. Semua orang benar-benar heran. Aura yang dipancarkan kedua orang ini membuat jantung mereka berdetak dengan kecepatan yang tidak wajar. Bahkan makhluk dari Pegunungan Divin Arcaik tidak tahan lagi, karena tekanan di sini terlalu besar. Ki Yang. Ketika cahaya dari mata kedua individu ini bertemu, rasanya seolah-olah dua bilah menangis saat mereka saling bertarung. Hujan cahaya yang cemerlang tersebar keluar seperti helai pedangki, menciptakan suara Kong Ki Yang yang menghentak. Murid ganda si Yi sangat menakutkan. Semua orang menonton dari jauh, tetapi masih membuat mereka merasa seolah-olah mereka menatap ke jurang kuno. Seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam. Itu jelas hanya cahaya yang dilepaskan, namun semua orang merasa seolah-olah mereka adalah sumur setan yang mencoba menyedot jiwa mereka. Ketika murid ganda dibuka dan ditutup, untayan simbol akan berkedip. Rantai surgawi akan bergerak, mempengaruhi fondasi dunia ini. Seolah-olah hukum alam surgawi sedang diubah. Di dalam murid ganda, perasaan matahari dan bulan yang hancur bisa samar-samar dirasakan, dan sungai bintang tampaknya lahir. Mereka juga memiliki vitalitas yang berkembang yang menyedot tatapan semua orang seperti ngengat. Dua murid itu terlalu menakutkan. Bahkan hati Raja Beladiri akan berdebar ketika mereka melihat mereka. Uh! Ada banyak yang batuk seteguk darah. Mereka semua adalah ahli yang kuat, namun mereka tidak dapat menanggung tekanan dari murid ganda dan menderita luka serius. Ini segera menakutkan kerumunan. Mereka berada di pinggiran pertempuran dan hanya mengalami sedikit fluktuasi, namun mereka sudah dalam keadaan seperti itu. Seberapa hebat tekanan yang dirasakan anak muda itu di medan perang. Kaca! Individu di bagian paling depan mengeluarkan artefak berharga mereka dalam pertahanan. Namun, retakan mulai muncul pada mereka sebelum mereka benar-benar hancur. Adegan ini membuat semua orang ngeri. Orang-orang itu semua mundur dengan darah menetes dari sudut bibir mereka. Teror memenuhi pikiran mereka ketika peristiwa mengerikan ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Ini adalah kekuatan murid-murid rangkap. Ketika kekuatannya ditampilkan di sini, pemandangan mengerikan semacam ini akan tercipta. Di dalam medan perang, mata si Hao sedalam langit berbintang. Serangan ini memang mempengaruhinya. Murid lawannya tampaknya melahap jiwa orang untuk membentuk dunia di mana kehancuran dan kehidupan berdampingan. Tanpa sadar, mata si Hao telah berubah. Aura dalam dan tak berujung di dalam mereka berubah dan mulai berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Matanya berubah menjadi lonceng dao emas yang gemerlapan. Pada saat yang sama, inti mentalnya juga berubah menjadi lonceng emas besar yang mengeluarkan suara dering jarak jauh. Setelah itu, seluruh tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi, menjadi media untuk dao. Dang. Dering lonceng tampaknya telah jatuh dari surga ke-9. Suara memekakan telinga terdengar tanpa henti kekejauhan, seolah-olah dunia para dewa sedang turun untuk membersihkan jiwa-jiwa dunia. Pada saat ini, banyak orang yang pingsan terkejut. Mereka semua ngeri dan dengan panik didukung. Dang. Suara dao khususnya terdengar seperti lonceng emas besar, mengejutkan semua orang. Fluktuasi dao dengan cepat berdesir keluar. Di dalam masing-masing mata si hao adalah lonceng emas dao, dan pada saat ini, mereka bergoyang, seolah-olah mereka telah mengganti murid-muridnya dan membuat matanya berkobar dengan cahaya. Namun, mereka juga dalam dan tak terukur pada saat yang bersamaan, membuat orang-orang merasa sangat hormat. Sementara itu, tubuhnya juga berubah dengan cara yang sama. Tulangnya mulai beresonansi dan menghasilkan suara dao. Suara kengkiang yang mendebarkan itu seperti deru naga dan tangisan harimau. Bersama dengan bel dao, itu mengguncang semua orang ke jiwa mereka. Belum lagi yang lain, bahkan raja dan makhluk mulia dari pegunungan divin arcaik mulai mengaguminya dalam hati. Si hao masih agak muda, tetapi prestasinya benar-benar mengesankan. Tubuhnya seperti lonceng dao, dan pikirannya tidak berubah. Saat menghadapi tekanan dari murid-murid rangkap yang seperti dewa kuno muda, dia masih tenang dan tidak terganggu. Si hao seperti naga yang berhibernasi saat dia berdiri tanpa bergerak. Dia tidak inferior sedikitpun pada pertemuan pertama. Perlu dicatat bahwa apa yang dia hadapi adalah kekuatan murid-murid rangkap yang paling menakutkan. Adik kecil, kamu masih belum cukup baik. Si hao menggelengkan kepalanya, dan senyum dingin menggantum dari bibirnya. Aku hanya melihatmu secara normal dan belum memperlihatkan kekuatan penuh dari murid-murid rangkap. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh situs itu sunyi-senyap. Semua orang menjadi terpana. Apakah yang dia katakan itu benar? Semua orang merasakan udara dingin mengalir di punggung mereka. Jika ini adalah kebenaran, lalu seberapa mengerikankah kedua murid itu? Apakah ada kebutuhan untuk terus berjuang? Tampaknya tidak ada peluang kemenangan sedikitpun untuk si hao. Ketika semua orang berpikir tentang betapa menakutkannya dia, perasaan tidak berdaya tumbuh di dalam hati setiap orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi sujud di hadapan kekuatan ini. Ekspresi si hao tenang saat dia melihat lawannya. Dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum. Cahaya warna-warni melintas, dan sebuah benda muncul di telapak tangannya. Itu adalah bola mata, dan pada awalnya itu redup, tetapi setelah dia menanamkan beberapa kekuatannya, itu meledak dengan kekuatan surgawi, mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Apakah murid ganda begitu kuat? Saya juga punya satu, tetapi saya biasanya menggunakannya untuk melempar pada orang. Sudut bibir si hao miring ketika ia dengan santai berbicara dengan cara ini. Semua orang benar-benar kewalahan dengan kejutan. Ini, benar-benar membuat mereka merasa ngeri. Bagaimana dia bisa memiliki murid rangkap? Apalagi dia mengeluarkannya begitu saja tanpa berusaha menutupinya sama sekali. Apakah ini kepercayaan diri seseorang yang percaya bahwa mereka tidak tertandingi? Sementara semua orang gemetar ketakutan, mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh. Menggunakan dual pupil untuk memukul orang, apakah dia memperlakukannya seperti batu bata? Hanya dia yang bisa mengatakan hal seperti itu. Si Yi tampak tenang. Dia tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan, seolah suasana hatinya tidak terpengaruh sedikitpun. Dia tampak benar-benar tidak terganggu ketika dia berkata, bukankah itu hanya mata tunggal dari individu surgawi? Itu benda mati, dan hampir tidak bisa menampilkan 10 atau 20 persen dari kekuatan sebenarnya. Petik 2. Semua orang menghela nafas. Ini hanya 10 hingga 20 persen dari kekuatannya. Setelah si hao mengaktifkannya, aura bola mata sudah menghasilkan aura yang sangat mengerikan. Itu membuat mereka ingin jatuh ke tanah dan bersujud. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Si hao berbicara tanpa sedikitpun rasa takut. Adikku, aku bisa memuaskan hasratmu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Namun, Anda harus menahan ujian saya terlebih dahulu, atau tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melakukannya. Ekspresi si Yi berisi semacam ketidakpedulian. Ini adalah manifestasi dari kepercayaan dirinya dan penghinaan terhadap lawannya. Apa lagi yang bisa terjadi? Berikan semua milikmu, aku akan mengambil semuanya dengan cara yang sama, kata si hao dengan tenang. Meskipun dia masih sedikit lebih muda, keagungan yang dia perlihatkan tidak sedikit lebih lemah dan malah menyerupai penguasa yang turun dari surga. Baik. Ketika si Yi selesai berbicara, tubuhnya menjadi seperti naga banjir saat dia melonjak. Tinjunya meledak ke arah si hao dengan cara yang dominan dan kuat. Ini adalah tampilan dari orang yang percaya dia adalah yang terkuat di dunia. Hong. Si hao bergegas. Dia tidak mencoba menghindarinya, dan malah menggunakan tinjunya untuk menghadapinya secara langsung. Ini adalah tabrakan kekuasaan yang sederhana tanpa tipu daya atau tipu daya. Pada saat itu, seolah-olah matahari yang cemerlang meledak terpisah. Bintik-bintik cahaya yang tak berujung tersebar dan mengalir ke segala arah. Tabrakan kekuatan terlalu kuat, dan hanya dalam sepersekian detik, angin kencang panik mulai bergerak ketika cahaya diterangi seperti sungai bintang dan simbol-simbol terjalin seperti listrik. Kekacauan menenggelamkan tanah. Honglong. Ini adalah danoro iblis, dan ada batasan yang ditetapkan oleh formasi besar yang diatur di dekatnya. Namun, sekitarnya masih hancur berantakan, dan bangunan mega itu hancur. Para penonton telah lama mundur ke kejauhan, namun mereka masih bisa merasakan angin menghantam wajah mereka. Simbol-simbol itu seperti pelangi saat melonjak menembus langit dan mengalir di depan semua orang. Cepat dan mundur. Orang-orang sangat terkejut. Apakah ini masih kekuatan pertarungan bidang transformasi spiritual? Itu terlalu menantang surga. Itu membuat jiwa mereka bergetar dan jantung mereka berdegup kencang. Radians berkembang, seolah-olah matahari telah meledak. Tanah terbatas danoro iblis hancur. Retakan besar memanjang keluar, seolah-olah lembah yang dalam diciptakan. Sementara itu, beberapa gunung di tepi danau menghilang. Di bawah angin yang ganas, mereka berubah menjadi debu. Jelas betapa mengerikannya kedua individu itu. Ketika sinar cahaya yang indah menghilang, kedua individu memfokuskan pandangan mereka saat mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Ada banyak retakan dan jejak kaki di tanah. Kedua belah pihak mendukung sekitar 100 sang. Serangan tunggal ini luar biasa, dengan tidak ada pihak yang kalah satu sama lain dalam sekejap. Si Hao kaget, dia telah menembus batas dan memiliki tubuh fisik paling kuat. Ini adalah salah satu kekuatannya yang tersembunyi, dan siapa yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa adik lelaki kecilnya ini memiliki tubuh yang sama mengerikannya. Jika mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka, itu pasti akan berakhir dengan perjuangan pahit. Lawannya sama sekali tidak kalah dengan dia. Wajah si Yi tetap tanpa ekspresi, tetapi pupilnya tampak semakin dalam. Emosi yang hebat menghantam dalam benaknya. Anak yang sekarat yang berada di ambang kematian tidak hanya selamat tetapi juga benar-benar maju ke tingkat ini, membuatnya sangat terkejut. Cii. Hanya dalam hitungan detik, kedua individu beralih tempat. Mereka bertabrakan beberapa kali di udara sebelum berpisah, hanya menyisakan bayangan di belakang. Kecepatan mereka mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika mereka berhenti lagi, kedua belah pihak tetap tanpa ekspresi. Mereka merasakan kekuatan lawan mereka, dan keduanya menjadi sangat serius. Tubuh si Hao bersinar, dia tampak agak tenang, dan tidak banyak yang bisa dilihat dari wajahnya. Tubuh si Yi benar-benar kuning saat cahaya kemasan berputar di sekitar. Aura yang menakutkan menyelimuti udara, membuatnya tampak lebih kuat dan menakjubkan. Dia bisa mendapatkan beberapa tubuh emas eliksir. Bagaimanapun juga, ini sungguh menakjubkan. Petik 2. Dari kejauhan, peridunia lain mengenakan pakaian putih berbicara dengan lembut, melihat melalui tubuh emas lemah si Yi. Lampu-lampu yang mengejutkan berputar-putar di seluruh pupilnya saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini justru peri Yue Chan, yang juga datang. Sepertinya manfaatnya dalam halaman suci kuno cukup besar, memungkinkannya untuk bahkan mendapatkan hal-hal dari sekte penyayat surga. Dari samping, penyihir itu juga berbicara dengan ringan. Tubuh emas eliksir sangat berharga, suatu zat yang tak ternilai harganya bahkan di dalam sekte penyulingan surga. Dalam setiap generasi, hanya beberapa orang yang dapat menerima baptisannya. Selain itu, individu-individu ini semuanya berada di wilayah yang berbeda, karena sekte besar seperti heaven mending sek adalah yang melintasi daerah. Akibatnya, sudah sangat luar biasa bagi setiap daerah untuk memiliki satu individu yang dianugerahi cairan berharga semacam ini. Dengan kata lain, orang-orang yang dianugerahi tubuh emas eliksir tentu saja menerima warisan yang luar biasa. Di masa depan, mereka mungkin menjadi penguasa sekte. Status mereka semua terkenal dan dihormati. Penyihir itu bersuka cita dalam bencana peri Yue Chan dan berkata, Kakak, sepertinya kamu mungkin akan mendapatkan beberapa kompetisi di masa depan. Lupakan fakta bahwa Anda sedang mencari dia, bahkan jika Anda tidak ingin mengundangnya ke sekte penyulingan surga, para ahli agung Anda masih ingin dia kembali ke sekte. Petik 2. Peri Yue Chan tampak sangat tenang. Dia adalah seseorang yang diberkati dengan keberuntungan. Jika dia kembali ke surga sekte memperbaiki saya, dia bahkan mungkin bisa menciptakan legenda yang mulia untuk dirinya sendiri. Petik 2. Belum tentu. Jika dia kembali ke sekte, bagaimana jika dia menentangmu untuk supremasi? Salah satu dari Anda pasti akan jatuh, kecuali, Anda rela mundur dan hanya meninggalkan cerita. Haha, penyihir itu tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Peri Yue Chan tidak menanggapi, mengabaikan provokasi. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Terlepas dari itu, sekte heaven mending saya akan memiliki murid luar biasa lainnya. Sky-suffering sek Anda hanya dapat menonton dan memudar seiring berjalannya waktu. Petik 2. Hong Keduanya terus bertarung dengan intens, bertukar sepuluh serangan lainnya dengan cepat sebelum berpisah lagi. Mereka masih sama serasi. Hehe, Peri Rubah Surgawi tertawa dan menatap si Hao. Sepertinya tubuhnya dikultivasi sendiri dan tidak dibaptis oleh Fajra Elixir seperti yang kupikirkan. Saya menantikan pertumbuhannya. Elixir tubuh emas mending sekte surga dan Fajra Elixir dari surga barat, keduanya adalah cairan berharga yang mengejutkan dunia. Setelah menjalani pembaptisan mereka, seseorang akan memiliki tubuh yang tidak dapat ditembus. Tubuhnya benar-benar diolah sendiri. Peri Yue Chan menghela nafas. Ekspresi terkejut muncul di dalam pupil matanya yang indah saat dia menatap si Hao. Hatinya sangat tergerak. Bab 343 Pertempuran Para Pemuda Tertinggi. Ini benar-benar agak menakutkan. Dengan hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, seberapa mengerikan tubuhnya. Itu hanya melampaui akal sehat. Orang harus mengerti bahwa hanya sedikit cairan pemurnian daging yang berharga yang dianggap paling kuat. Golden Paradise Sex Golden Fajra Elixir dan Heaven Mending Sex Golden Body Elixir adalah dua nama yang telah menyebar di berbagai daerah, namun ia tidak menggunakan satupun dari mereka. Senyum penyihir itu semakin cerah dan cerah, mencapai titik di mana ia bisa menjatuhkan kota sendirian. Sementara itu, mata peri Yue Chan menembakkan sinar cahaya menakutkan saat dia mengarahkan pandangannya pada si Hao. Pada saat ini, banyak makhluk dari Archive Divine Mountains juga bergegas. Setelah melihat hasilnya, mereka semua ketakutan. Ini adalah fisik yang lebih ganas daripada burung surgawi kuno atau binatang buas. Hanya mereka yang menerobos batas ekstrim seperti peng bersayap emas atau keberadaan yang sama-sama surgawi yang dapat menunjukkan hasil seperti ini. Namun, saat ini, hal seperti itu sudah menjadi sesuatu dari legenda. Wu, ini bukan sekte saya Golden Fajra Elixir. Pemuda ini tangguh, seorang petapa berambut pendek, berpakaian abu-abu berkata pada dirinya sendiri di kejauhan. Fajra Unriaka Blebodi adalah kondisi fisik puncak dari sekte surga barat. Tubuh tidak akan memburuk melalui kesulitan apapun dan bahkan mempertahankan diri setelah kematian, melampaui kemampuan umat manusia. Itu diklaim mampu bertahan melawan artefak berharga surgawi dan kuat luar biasa. Sayangnya, cairan surgawi semacam ini sangat sulit untuk disuling. Dari dalam pegunungan leluhur di luar wilayah ini, dapat dianggap bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hanya sepuluh tetes dari reservoir kuno. Petapa berpakaian pucat itu agak cemas. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dua pemuda seperti ini setelah memasuki wilayah gurun. Ini adalah bakat di puncak-puncak. Hong! Tabrakan lain. Dua pemuda tertinggi ini bertabrakan lagi dan sinar cahaya yang menakjubkan meledak di antara mereka. Salah satu dari mereka berkilau dan tembus cahaya saat bernafas dengan tenang, dan seluruh tubuh kuning lainnya memiliki cahaya kemasan samar yang beredar di sekitarnya. Aura yang mereka hasilkan benar-benar mencengangkan. Ini adalah tabrakan antara kekuatan surgawi, serta konfrontasi simbol. Ini bahkan lebih merupakan benturan kekuatan fisik. Itu seperti dua jarum yang saling menunjuk, seolah-olah meteor bertabrakan dengan bumi yang besar. Keduanya saling berhadapan satu sama lain, namun mereka benar-benar cocok dengan lawan. Pada saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara mereka. Setelah raungan, si Hao menjadi seperti naga biadab kecil. Dia mengeraskan tubuhnya dan melesat melintasi langit. Rambut hitam menggantung di tubuhnya, dan tatapan dingin keluar dari matanya, auranya sangat kuat. Penampilan ini jauh berbeda dari penampilannya yang bahagia dan halus. Dia saat ini sangat ganas karena darah melonjak dalam dirinya. Fokusnya mencapai puncaknya saat dia bertarung dengan orang yang memiliki dua pupil. Ekspresi si Yi acuh tak acuh. Tatapannya menembus seperti kilat saat ia terus melesat melintasi langit. Dia tidak menggunakan karunia surgawi bawaannya dan hanya bergantung pada tubuh dan simbolnya untuk bertarung. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang. Pemuda dari masa lalunya benar-benar mendapatkan kemampuan untuk bertarung setara dengannya. Ini adalah anak yang sama yang berada di ambang kematian dan ditakdirkan untuk bertahan hidup. Sekarang, dia adalah seorang penguasa, bakat surgawi yang tak tertandingi yang bisa menentukan nasib gurun. Jelas tidak ada orang yang bisa menandinginya, dan dia akan menghancurkan semua musuh masa depannya. Peng! Tinju keduanya melintas, tetapi mereka masing-masing terbang mundur segera setelah itu. Cahaya surgawi dan kecemerlangan warna-warni meledak di tempat mereka bertabrakan. Gemuruh bergemuruh bergema di seluruh tempat ini, dan cahaya yang tak tertandingi meletus di langit. Setiap pertukaran tunggal akan menghasilkan raungan gemuruh. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dengan suara Hong, kaki mereka bertabrakan. Gelombang kejut menciptakan celah di pegunungan di tepi danau, dan segera setelah itu, mereka meledak. Kekuatan mereka terlalu kuat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan besar di mana-mana, termasuk para bangsawan dan makhluk dari Archaic Divine Mountains, serta bahkan para ahli di luar wilayah, sedang mencoba untuk mengevaluasi kekuatan fisik mereka. Ketika mereka dengan cermat memeriksanya, semua ekspresi mereka berubah. Individu yang kuat ini bisa merasakan bahwa tubuh fisik mereka terlalu tirani, memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghancurkan simbol. Teknik-teknik berharga yang biasa hampir tidak bisa menggores tubuh mereka. Keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya dengan kekuatan surgawi mereka. Jika mereka bertemu kultifator biasa, mereka bisa dengan brutal memaksa masuk. Mereka bisa langsung membuat kerumunan yang kuat patah dan tidak teratur, mematahkan tulang mereka dan merobek otot mereka. Adikku yang tersayang, kamu benar-benar tidak biasa. Anda mengolah bentuk tubuh yang berharga ini. Apakah Anda mencoba untuk mencapai yang surgawi melalui daging? Siyi dengan tenang berkata. Namun, selama semua itu, mereka masih berjuang. Tubuh mereka bergerak secepat kilat, tidak menahan apapun saat mereka melanjutkan konfrontasi mereka. Kamu sudah membuang-buang tahun ini. Bahkan setelah menjalani pembaptisan, tubuh Anda hanya seperti itu, jawab si Hao. Pada saat ini, dia turun dan meninju dengan tinjunya. Tinju itu seolah-olah terbakar ketika cahaya warna-warni yang tak berujung meletus, menari-nari sekitar seperti helai api surgawi. Hong! Siyi mengulurkan tangan untuk membela diri, dan ribuan garis cahaya surgawi meletus di antara keduanya. Aura ledakan yang dihasilkan terlalu ganas, menyebabkan pegunungan di bawahnya langsung retak sebelum akhirnya meledak. Pada saat yang sama, Siyi menyilangkan tangannya, menjebak salah satu lengan dari seberangnya. Dia ingin merobeknya dengan ganas dan kejam. Si Hao dengan dingin mendengus dan dengan keras memukul jatuh. Dengan berengsek yang kuat, dia melepaskan diri dan bergerak mundur. Kemudian, seperti kincir angin, dia berputar dan menyapu dengan kakinya ke pinggang Siyi seperti cambuk logam. Simbol melonjak dengan itu, dan cahaya menyala menari dengan kacau. Siyi mundur untuk menghindari serangan sengit ini. Keduanya sekali lagi meningkatkan jarak mereka. Mencapai surgawi bukanlah jalan tanpa persaingan. Jika keterampilan Anda hanya begitu, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan saya, kata Siyi dengan tenang. Si Hao tiga sampai empat tahun lebih muda, tetapi sikapnya yang mengesankan tidak tampak rendah sama sekali dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Dia selalu atas inisiatif, dan ketika dia bergegas, seluruh tubuhnya terdengar dengan suara pipa, seolah-olah bel dao berbunyi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan riak. Dang! Siyi menghadapi serangan itu dan bertemu langsung dengan klannya. Dering lonceng kuning yang besar meletus di antara keduanya dan mengguncang langit dan bumi, membuatnya terkejut. Si Hao tampaknya telah diperkuat saat persendiannya beresonansi seperti raungan naga dan harimau. Seluruh tubuhnya bersinar, dan vitalitasnya tampak berkembang ketika dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan tubuhnya yang berharga, membuat serangannya semakin kuat. Apakah aku bisa atau tidak bisa, pertempuran akan memutuskan. Apapun yang Anda miliki, bawah saja. Ini adalah tanggapan Si Hao. Kelemahan terbesar saya adalah tubuh fisik saya. Sejak zaman kuno, semua individu yang memiliki dua anak yang lahir secara alami memiliki fisik yang lemah. Namun, saya menebus kekurangannya. Saya sekarang setara dengan Anda di titik terlemah saya, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan saya. Petik 2. Si Yiringan membicarakan ini dengan kesombongan. Dia terbang tinggi di langit ketika dia melihat pemuda di bawahnya. Seluruh wajahnya muram dan keras. Setelah pidato itu, seluruh tubuhnya mulai bersinar dan auranya melonjak. Jelas, dia mengaktifkan kekuatan yang membatasi. Lautan simbol menyala dan melonjak ke segala arah. Semua orang mulai bergetar, dan pikiran mereka sangat terguncang. Mereka merasa seperti hawa dingin merayapi tulang belakang mereka karena mereka secara bertahap menjadi lebih takut. Memang ada legenda bahwa dengan individu yang memiliki dua pupil memiliki kemampuan surgawi untuk membuka langit dan bumi dengan mata mereka dan membalikkan aliran seluruh dunia. Mereka memiliki kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, tetapi, satu-satunya kekurangan mereka adalah tubuh fisik mereka memiliki kesulitan besar dalam mencapai tingkat tertinggi. Tentu saja, ini semua relatif. Ini tidak berarti fisik mereka buruk, tetapi lebih lemah jika dibandingkan dengan kemampuan hebat dari murid ganda. Si Yi, seorang jenius warping surga, memiliki tubuh yang cukup kuat. Hanya dengan dirinya sendiri, ia mampu berkultivasi hingga batas ekstrim. Setelah dibaptis di tubuh emas eliksir, ia telah menembus batas ekstrim dan memperoleh tubuh yang benar-benar dapat melengkapi murid rangkapnya. Kemenangan atau kekalahan tidak diraih melalui berbicara. Apapun yang terjadi padaku, Si Hao dengan tenang menjawab. Matanya mulai berkilau dari dalam, dan murid-muridnya berubah menjadi sebuah kuali yang meliuk-liuk. Aura besar dao meresap dari seluruh tubuhnya. Sampai saat ini, saya sempurna tanpa kelemahan. Adikku yang baik, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu di daerah lain. Murid Si Yi meletus, dan jelas bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Hong. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti bintang-bintang besar yang jatuh dari langit. Lampu meledak dengan kecemerlangan seperti api yang mengamuk, dan segera setelah itu, mereka bertabrakan satu sama lain. Si Yi mengaktifkan jenis kekuatan terlarang. Matanya bersinar, dan kekuatan surgawi yang menakutkan mengalir dari rongga matanya untuk menyelimuti tubuhnya. Simbol-simbol itu sangat menakutkan. Adapun Si Hao, seluruh tubuhnya diubah sampai tampak seperti kuali berharga yang bisa menampung semua yang ada di dalamnya. Keadaan mentalnya stabil, dan dia tidak menunjukkan tanda kegembiraan atau kekhawatiran. Dia telah mengangkat pikirannya ke alam yang fantastis. Pada saat ini, mentalitasnya mirip dengan sesuatu yang dicatat dalam catatan primordial sejati. Tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, ia menggunakan kekuatan paling primitif dan dasar dengan membangun simbol-simbolnya sendiri. Cahaya surgawi beredar, membentuk kuali di dalam daging dan darahnya serta menanamkan kuali di seluruh tulang belulangnya. Hatinya sekarang tenang dan damai, dan dia hanya berpikir untuk mengembangkan seluruh tubuhnya untuk mencapai kondisi surgawi yang paling kuat. Itu bukan teknik surgawi yang paling rumit atau misterius, melainkan teknik yang paling cocok untuknya. Dia kembali ke dirinya yang sebenarnya, mengubah yang biasa menjadi yang menakjubkan untuk akhirnya melampaui batas ekstrim dan melepaskan kekuatan surgawi yang paling tak tertandingi. Hong! Serangan ini mengejutkan dunia, membuat setan dan dewa menangis. Angin bertiup kencang, dan tanah mulai runtuh. Ceritan dan tangisan yang menakutkan terdengar, mengejutkan dunia. Kekuatan keduanya terlalu kuat, itu tidak tampak seperti kekuatan yang bisa digunakan oleh orang-orang dari dunia transformasi spiritual. Mereka benar-benar menembus batas-batas wilayah ini dan naik ke ranah lain. Ini memicu reaksi yang menakutkan. Langit dan bumi menjadi kacau, dan aturan-aturan alam tampaknya telah dipengaruhi. Chains Diffin mengisi langit kosong satu persatu seolah-olah hukuman surgawi turun. Apa, yang terjadi? Semua orang menangis ketakutan. Pertempuran antara dua pemuda tertinggi benar-benar mengejutkan. Kekuatan mereka terlalu kuat. Beberapa saat yang lalu, sepertinya dunia hampir tidak bisa menahan mereka dan membiarkan mereka menerobos batas alam transformasi spiritual. Sinar cahaya meledak secara dramatis saat kabut memenuhi udara. Tubuh kedua pemuda tertinggi itu bergetar dengan keras, dan pada akhirnya, mereka berdua terbang keluar. Jejak darah dapat terlihat di bibir masing-masing, karena mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka berdua mengalami cedera selama pemogokan ini. Mereka tidak dapat menentukan superioritas atau kehidupan dan kematian. Adikku yang tersayang, tampaknya kamu masih cukup cakep. Lagi, biarkan saya melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda ambil, kata Siyi ringan. Sihau menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah ini yang disebut kekuatan murid ganda? Ini adalah kekuatannya yang paling sederhana. Masih ada lagi, aku bisa membiarkanmu mengalaminya perlahan. Siyi menjawab, dia tidak lagi tenang, karena lawannya mampu melawan kekuatan dua muridnya. Pada saat ini, semua orang kewalahan karena terkejut. Kekuatan keduanya terlalu kuat, ini masih baru permulaan karena pertempuran yang sebenarnya masih ada di depan. Simbol muncul dari dalam mata Siyi seolah-olah sebuah kitab suci kuno terbuka. Nyanyian sutra secara tak terduga bergema, seolah-olah mereka melangkah dari masa lalu ke masa kini, melintasi ruang dan waktu. Semua orang ngeri, dan semua hati mereka bergetar. Kekuatan macam apa ini? Dual pupil terlalu menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dewa yang membawa kekuatan dari masa lalu? Pada saat ini, seluruh tubuh Sihau menjadi redup, benar-benar berlawanan dengan lawannya. Dia menarik sinar terakhir saat dia berresonansi dengan langit dan bumi. Suara dao yang sederhana dan sederhana terdengar saat dia berdiri di sana, mengungkapkan kekuatan restoratif. Namun, dia samar-samar mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi dan sangat menakutkan. Seperti seekor naga yang berhibernasi, dia bisa menyerang ke atas kapan saja untuk menembus sembilan surga. Pada saat ini, langit dan bumi berantakan total. Rantai surgawi itu masih belum menghilang. Pemogokan yang menembus batas waktu itu tampaknya telah menghasilkan beberapa efek samping yang tak terlukiskan. Tepat ketika keduanya memperkuat kekuatan mereka untuk menggunakan kemampuan terbaik mereka, awan merah yang menguntungkan tiba-tiba turun dari langit. Cahaya suci muncul, dan sebuah lorong emas yang tampak damai namun mengesankan ditampilkan. Mengapa suatu bagian muncul? Surga, apa ini? Semua orang terkejut saat mereka menatap langit dengan tak percaya. Bab 344 Medan Perang Langit Lampu multiwarna yang menguntungkan turun dari langit dan mata air yang manis menyembur keluar dari tanah. Ketika sebuah lotus biru mekar dari kehampaan, ia mengeluarkan aroma eksotis dan memabukkan yang tertinggal di udara. Warna-warna indah menghiasi langit dan bumi, memberi tempat perasaan yang harmonis. Sebuah lorong emas turun, membentang sampai ke kerumunan. Sosok agung dan tinggi berjalan dari dalam. Individu itu tampak seperti dewa sejati yang berkeliling di langit. Kerumunan orang tercengang, dan mereka semua merasa mulut mereka mengering. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa kelainan seperti itu terjadi di alam dewa Void? Fluktuasi itu begitu dahsyat sehingga mengganggu pertempuran. Sosok itu berdiri di lorong emas dan mengabaikan semua orang. Seolah-olah makhluk surgawi dipanggil ke dunia ini dari zaman kuno. Kalian berdua telah mengganggu keseimbangan alam dewa Void. Jika pertempuran tidak berhenti, hukuman akan terjadi. Petik 2. Dia diselimuti cahaya suci dan suaranya bergemuruh seperti guntur, cukup keras untuk menyengat gendang telinga orang. Kerumunan itu menjadi bodoh. Dari kata-katanya, mereka sampai pada kesimpulan yang mencengangkan bahwa sosok itu adalah perwujudan alam dewa Void yang menjaga tempat ini. Apakah dia, seorang dewa? Pertanyaan itu membuat orang merinding, tetapi darah mereka segera mulai mendidih. Gagasan itu begitu mengejutkan sehingga mereka hampir melolong karena kegembiraan. Void God Realm tidak hanya memiliki kehendak sendiri yang independen, tetapi sekarang bahkan terwujud. Legenda mengatakan bahwa dunia ini dibangun dengan kekuatan spiritual para dewa yang disembak oleh orang-orang kuno. Beberapa juga berpendapat bahwa dunia ini didirikan setelah para dewa diciptakan. Itu penuh dengan misteri. Setelah sekian lama, berapa banyak orang yang bisa melihat pemandangan seperti itu? Sekarang setelah perwujudan alam Void God telah terwujud menjadi bentuk manusia dan mengucapkan kata-kata ini, itu benar-benar membuat semua orang terguncang tak terlukiskan. Jalan emas membentang sampai ke langit, dari mana aura menakjubkan yang luar biasa namun menakutkan sedang terpancar. Sosok itu, khususnya, sama menakutkannya seperti gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya cerah dan gemilang ketika dia berdiri di sana, mengeluarkan perasaan yang tidak dapat didekati. Dia membuka mulut lagi dan berkata, ada beberapa pilihan. Opsi pertama adalah kalian berdua pergi, dan yang kedua adalah terus bertarung dan akibatnya aku dibuang. Petik 2 Kata-kata itu memiliki efek mengejutkan pada kerumunan. Keduanya telah menembus batas, dan jika mereka terus bertarung, hukum alam dan rantai surgawi dunia ini akan terpengaruh, menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Bagi kedua pemuda tertinggi, gangguan ini sama terhormatnya dengan masalah. Untuk apapun, tindakan mereka bahkan memaksa Real God Void untuk campur tangan dengan kehendaknya, sebuah peristiwa yang terlalu mengejutkan. Kerumunan merasa mustahil untuk menenangkan diri. Selama bertahun-tahun, siapa yang bisa membuat Void God Realm turun tangan seperti ini? Ini, membuat semua orang terdiam. Ini adalah pencapaian gemilang yang cukup luar biasa untuk dicatat dalam catatan sejarah. Mereka yang hadir tutup mulut tanpa bicara omong kosong. Jika bukan karena sosok dewa seperti di atas kepala yang memancarkan tekanan mencekik, mereka pasti sudah meletus dalam kegembiraan. Meskipun demikian, kerumunan agak kecewa juga, karena pertempuran antara para pemuda tertinggi terputus. Dengan melihatnya, mereka tidak akan dapat melanjutkan. Baik si Hao dan si Yi tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun di arena. Mereka masih dalam konfrontasi dan saling mengawasi dengan mata dingin. Anda memiliki opsi ketiga, yaitu memasuki Sky Battlefield. Sosok agung berbicara sambil berdiri di atas jalan emas. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Tempat apa itu? Mengapa tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya? Banyak dari mereka menjadi curiga. Hanya orang-orang dari pegunungan Divin Surgawi yang sangat terguncang. Beberapa ahli perkasa dari generasi yang lebih tua menemukan nama itu familiar, dan setelah membacanya di kepala mereka, mereka menyadari tempat seperti apa itu. The Sky Battlefield, naga hornet tua bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah makhluk berdarah murni dengan tubuh merah terang. Saat dia melingkarkan tubuhnya yang panjang di awan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil pada nama itu. Itu adalah medan perang tempat para ahli perkasa suci berduel di zaman kuno. Benar, bahkan para dewa bertarung di sana. Di kejauhan, beberapa makhluk berdarah murni yang kuat berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan tempat seperti apa medan perang itu. Kerumunan itu langsung ketakutan. Sebenarnya ada tempat rahasia seperti ini. Sky Battlefield adalah daerah luas yang terletak di atas langit. Itu adalah medan perang suci di mana pertempuran tingkat tertinggi terjadi di masa lalu. Banyak orang gagal menyembunyikan kejutan mereka. Meskipun dua remaja dikenal sebagai pemuda tertinggi, itu hanya dengan membandingkan mereka dengan orang lain pada usia yang sama. Bagaimana mereka bisa dianggap setara dengan orang-orang suci di zaman kuno? Apa yang tertinggi dari pemikiran reality Void God? Dia terlalu memikirkan kedua individu ini. Sky Battlefield bukan hanya tempat bagi orang-orang hebat di zaman kuno untuk melakukan pertempuran terakhir mereka. Itu juga merupakan arena bagi makhluk yang telah menembus batas mereka. Namun, itu tidak digunakan untuk tujuan itu untuk waktu yang sangat, sangat lama. Sosok di jalan emas menjawab dengan suara gemuruh yang beresonansi di langit yang luas. Mereka yang berasal dari kekuatan besar semuanya merasa malu, dan mereka yang berasal dari pegunungan divin kuno sangat malu. Pada zaman kuno, masih ada ahli tertinggi yang tak tertandingi yang datang dari ras seperti mereka untuk bertarung di tempat seperti itu, tetapi saat ini, mereka sudah hampir lupa namanya. Terlepas dari ini, ketika perang dari luar wilayah ini pecah, Sky Battlefield juga merupakan tempat konfrontasi seperti itu terjadi, sosok itu menambahkan dengan anggun. Arena tingkat dewa, kerumunan terkejut dan terkejut pada awalnya, tetapi segera, mereka mengingat tempat seperti itu. Legenda semacam itu tidak pernah terdengar oleh mereka, karena setiap beberapa abad, konflik akan pecah dan persaingan akan terjadi di antara wilayah-wilayah besar. Para jenius yang tidak memiliki tandingan akan saling berhadapan di tempat ini. Dikatakan bahwa para jenius muda itu dianggap sebagai dewa dalam penciptaan. Tempat di mana mereka bertarung pastinya berada di level yang luar biasa, dan ternyata Sky Battlefield adalah tempat terjadinya. Mata banyak orang membakar dengan semangat ketika arena tingkat dewa disebutkan, karena hadiahnya terlalu murah hati. Selama seseorang bisa masuk, mereka akan segera memiliki jenis kualifikasi. Pada kenyataannya, orang-orang ini tahu sedikit tentang Sky Battlefield. Namun, mereka masih tahu sedikit tentang arena tingkat dewa. Setelah mendengar semua legenda ini, mereka benar-benar tertarik dan dipenuhi dengan gairah dan kegembiraan. Dikatakan bahwa setiap kali dunia dilemparkan ke dalam kekacauan, pasti akan ada daerah besar yang saling bertentangan. Akan ada arena surgawi yang besar di mana tidak hanya satu wilayah tetapi juga banyak wilayah yang bersaing untuk supremasi. Perang di arena tingkat dewa adalah tempat konfrontasi sejati terjadi. Ini adalah tempat di mana para jenius yang tak tertandingi terlibat dalam pertempuran melawan satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang paling indah, mendidih darah, dan intens. Dewa yang tidak memiliki sesama, individu yang luar biasa, keindahan dunia lain, dan banyak lainnya akan naik ke tahap ini. Ini benar-benar pertempuran yang memukau antara individu-individu yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget? Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, tanah kritis itu jatuh ke dalam kekacauan. Satu dapat menyimpulkan dari sini bahwa tanah lain mungkin mengalami gangguan serupa. Pada saat itu, sangat mungkin terjadi pertempuran besar. Setelah tanah bertabrakan, perang pasti akan pecah di arena tingkat dewa. Pada saat itu, perhatian setiap daerah akan benar-benar ditarik. Pahlawan yang luar biasa dan keindahan yang tiada taraf akan bangkit, dan para pemuda dengan kekuatan yang mengingatkan orang-orang kudus kuno akan muncul juga. Baru saja, apa yang perwujudan dari Void God Realm menyiratkan dengan menyebutkan Sky Battlefield? Apakah itu akan menjadi peratinjau untuk arena tingkat dewa yang akan terbuka? Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang dan bersemangat. Si Hao dan Si Yi berdiri di sana sambil saling berhadapan dari jauh, keduanya tanpa ekspresi. Satu-satunya hal yang bergerak adalah lampu di dalam pupil mereka. Mereka berputar-putar seperti sungai bintang dan memancarkan energi yang menakutkan. Mereka yang bukan jenius yang tidak bisa melihat ke bawah pada wilayah mereka tidak bisa memasuki Sky Battlefield, dan semua yang bisa masuk akan dihargai, sosok di jalur emas dijelaskan dengan nada tidak tergesa-gesa. Sosok itu juga mengungkapkan sepotong informasi yang mengejutkan Si Hao dan Si Yi. Tindakan mereka berkomunikasi melalui tablet batu rekaman sejak awal secara alami telah menciptakan beberapa catatan yang memenuhi syarat untuk penghargaan. Namun, mereka belum menerima apapun sejauh ini, dan menurut individu itu, jika mereka memasuki Sky Battlefield, semua hadiah bisa menumpuk, akhirnya memberi mereka hadiah yang bagus. Apa yang ingin saya ketahui adalah, siapa kamu? Si Yi bertanya dengan suara tenang. Pertanyaan itu juga mengejutkan banyak orang. Mereka semua menahan nafas dan menunggu dengan penuh semangat untuk jawabannya. Sosok tinggi di suara jalan emas itu dingin dan tanpa emosi saat dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah utusan wilayah ini. Petik 2 Void God Realm juga dibagi menjadi berbagai wilayah besar yang sesuai dengan dunia nyata. Dari kata-katanya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa otoritasnya hebat. Dia tampak agak tangguh. Otoritas dan tugas apa yang Anda miliki? Si Yi tidak terganggu seperti dulu. Dia tidak terancam oleh identitas lawan setidaknya saat dia berbicara lagi. Saya kehendak alam dewa Void dan bertanggung jawab atas perlindungan tempat ini. Dia menjawab dengan jujur. Selain itu, utusan itu juga memberikan beberapa penjelasan lain, seperti membuang Si Hao sebagai contoh, yang mengejutkan banyak orang. Di kejauhan, bocah jahat itu meringis dan melirik utusan itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan ada provokasi dalam penampilan yang dia berikan kepada utusan itu. Saat berikutnya, Si Yi berkomunikasi dengan kehendak ini secara diam-diam. Yang dia tanyakan adalah apakah dia bisa terus menerima hadiah misterius yang dia berikan bertahun-tahun yang lalu jika dia memasuki Sky Battlefield. Si Yi telah memecahkan beberapa catatan yang mengerikan dan mendapat imbalan yang sangat misterius dan murah hati sebagai balasannya. Clan Rain telah membahas ini sebelumnya secara pribadi dan berasumsi bahwa itu tidak boleh kalah dengan buku surgawi perunggu. Jika kamu mengalahkan lawanmu di Sky Battlefield, maka itu bisa dilakukan. Ini jawaban dari utusan. Hampir pada saat yang sama, Si Hao juga membuat penyelidikan secara rahasia, menanyakan apakah dia bisa mendapatkan buku perunggu dengan mengumpulkan hadiah. Dia baru saja memecahkan beberapa catatan beberapa waktu lalu. Jika kamu berhasil mengalahkan musuhmu di Sky Battlefield, kamu akan menerima hadiah yang murah hati, jawab utusan darat dengan wajah tanpa ekspresi. Si Hao memutar matanya pada sosok itu dan berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak hanya mengusir saya saat itu, Anda juga mencoba untuk mengambil hadiah untuk diri sendiri ketika saya membuka semua 10 bagian surgawi saya. Sungguh tidak tulus. Petik 2. Utusan daerah itu memelototinya. Simbol berkelap-kelip di dalam pupilnya ketika energi kekacauan awal memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Dia adalah kehendak dunia yang dibangun oleh para dewa dengan kekuatan spiritual mereka, sosok misterius di luar imajinasi. Banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang dia, dan Si Hao tentu saja salah satu dari mereka. Mereka semua memandangi orang itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Si Hao bertanya, kapan kita akan pergi ke Sky Battlefield? Dia tahu bahwa semua pertanyaan lain tidak akan mendapat jawaban. Karena itu, ia mungkin juga fokus pada situasi di depan matanya. Pada saat yang sama, Si E juga berbalik untuk melihat utusan itu dengan mata yang bersemangat. Ada agresi dan antisipasi pada murid-muridnya yang tidak pernah ada sebelumnya. Tampaknya dia merindukan tempat ini lebih dari apapun, karena dia ingin menerima hadiah misterius lagi. Satu bulan kemudian, sudah terlalu lama di segel, utusan wilayah menjawab. Si Hao dan Si Yi bertukar pandang. Mereka berdua tetap tenang saat mereka saling berhadapan tanpa kata. Sementara itu, makhluk-makhluk di dekatnya terdiam sesaat. Mengikuti gelombang gumaman yang tenang, tempat ini meletus menjadi kebisingan. Terlepas dari kenyataan bahwa sosok yang menakutkan itu menghadap mereka dari lorong, tempat ini masih terus bergemuruh. Ini adalah peristiwa besar yang pasti akan mengguncang tanah terlantar. Selain itu, acara hari ini akan menyebabkan serangkaian gangguan mengerikan. Semua orang tahu benar apa yang diwakili oleh medan perang itu. Saat jalur emas menghilang, utusan itu juga menghilang. Kedamaian kembali ke surga dan bumi ketika berbagai hukum alam dan rantai surgawi memudar menjadi udara tipis. Si Yi melihat ke depan. Segera setelah itu, dia tiba-tiba terinjak-injak di tanah dan keluar menuju anak muda di depannya dengan kakinya. Si Hao bereaksi dengan acuh tak acuh. Ketika dia bergerak, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang, seolah-olah dia adalah media untuk dao besar. Energi yang dalam dan tak terukur mengalir darinya dalam persediaan yang tampaknya tak ada habisnya. Mereka berdua memiliki kekuatan mereka di bawah kendali tanpa menembus batas. Mereka tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk mencegah tempat ini jatuh tidak stabil lagi. Mereka hanya menguji satu sama lain. Ini bukan pertempuran yang menentukan. Keduanya berubah menjadi dua garis cahaya yang saling terkait. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan pertempuran yang intens sepertinya tidak pernah berakhir, berlangsung selama satu jam berikutnya. Akhirnya, gordennya jatuh. Kedua pemuda tertinggi batuk darah dan terhuyung mundur secara terbalik. Itu bukan pertempuran yang menentukan, tapi tetap saja membuat semua orang kaget. Pertarungan saat itu telah mengguncang kerumunan sampai ke inti mereka, mengetahui bahwa jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran itu, mereka kemungkinan besar akan segera mati. Pertempuran akhirnya berakhir, semua orang menantikan pembukaan Sky Battlefield. Pertarungan tingkat dewa mungkin terjadi di masa depan. Bab 345 berkultivasi seperti biasa. Bangsa api, tanah leluhur. Suhunya sangat tinggi, dan gelombang panas mengguyur. Gurun besar ini sepertinya akan terbakar. Meski mandul, ternyata tidak kosong. Saat ini, ada banyak tokoh yang hadir. Para ahli sering berkeliaran, dan tidak ada kekurangan makhluk dari daerah lain. Ada gunung-gunung besar di tepi gurun, dan di sisi lain ada bukit pasir kemasan. Medannya agak rumit. Awalnya, ini adalah tempat yang sunyi, tapi sekarang, itu ramai dengan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dan melatih diri mereka sendiri. Si Hao telah kembali setelah pertempuran berakhir. Setelah pertempuran berakhir, dia mundur sambil batuk darah. Ketika arwahnya kembali ke tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya agak pucat. Pertempuran tidak menghasilkan kemenangan atau kematian dengan tidak ada pihak yang sekarat. Cedera di alam Void God akan berdampak pada tubuh nyata. Tidak hanya akan ada, efek samping, begitu seseorang terluka di sana, seolah-olah tubuh asli itu juga terluka. Dia benar-benar mengerti betapa luar biasanya si Yi sekarang. Dia bahkan bisa dianggap menakutkan. Gelarnya menjadi dewa reinkarnasi bukan hanya untuk pertunjukan. Jika mereka benar-benar melanjutkan pertempuran mereka menggunakan kemampuan terlarang mereka untuk menentukan hidup atau mati, itu akan benar-benar menakutkan. Apakah dia menang atau kalah, akan ada harga yang harus dibayar. Ini benar-benar lawan dunia lain. Sejujurnya, ini adalah musuh nyata pertama yang Si Hao pernah temui. Kamu terluka, kecantikan bermata besar dan beberapa pemuda menunjukkan penampilan prihatin. Wajah mereka mengungkapkan emosi yang rumit. Masing-masing dari mereka sangat terguncang setelah secara pribadi menyaksikan pertempuran. Orang bisa mengatakan bahwa prestasi Si Hao di alam dewa Void benar-benar luar biasa, membuatnya tampak sangat mempesona. Dia mengalahkan klan kuno seperti klan Reyn, menyerbu dan oro iblis, dan membunuh makhluk berdarah murni. Semuanya seperti cerita dari legenda. Itu adalah tempat di mana pemuda ini benar-benar tak tertandingi. Dia seperti tombak yang tidak bisa diblokir oleh orang lain. Mungkin hanya individu dua pupil itu yang bisa sedikit menghalangi langkahnya. Dua murid benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Setelah bertahun-tahun, tidak hanya semua orang di negara batu menyadari kekuatannya, bahkan klan api pun memahami kekuatannya. Ini adalah musuh besar, musuh yang diakui sebagai ancaman besar oleh keluarga kekaisaran dan para bangsawan. Namun sekarang, ada seorang pemuda yang telah kehilangan tulangnya yang tertinggi. Namun masih bersinar sama cemerlangnya seperti pemuda tertinggi lainnya yang diberkati secara alami. Betapa mengejutkannya kenyataan ini. Huo Linger menyerahkan sebutir obat. Aroma harumnya meresap ke udara saat berkilau di telapak tangannya seperti mutiara yang berharga. Simbol aneh berkedip-kedip tentang eksteriornya. Si Hao tidak ragu dan langsung menelannya. Tulang-tulang di dalam tubuhnya mulai retak seperti nyanyian naga dan raungan harimau. Segera setelah itu, warna dengan cepat kembali ke wajahnya. Pada kenyataannya, luka-luka ini sulit mempengaruhi dirinya. Bahkan tanpa obat apapun, ia masih bisa pulih dengan cepat hanya dengan mengandalkan konstitusi sendiri. Ini hanya membuat prosesnya sedikit lebih cepat. Si benar-benar individu yang menakutkan. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk mengalahkannya sebulan kemudian? Tanya Huo Linger. Dia memang tangguh. Selalu dikatakan bahwa murid ganda dapat membuka langit dan bumi, jadi saya ingin melihatnya sendiri, jawab Si Hao. Apa yang kamu rencanakan setelah ini? Huo Linger bertanya. Berkultivasi. Ekspresi Si Hao sangat serius dan serius. Sampai sekarang, hal terpenting adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, setelah mengalami pertempuran ini, dia dan Si Yi bisa mengukur kemampuan masing-masing. Sekarang, mereka benar-benar harus mencurahkan semua upaya mereka. Pada kenyataannya, keduanya berada di bawah tekanan besar. Si Hao menduga bahwa pihak lain berada pada titik penting. Dari nyanyian sutra dan berjalan-jalannya, Si Yi kemungkinan besar berada di batas ekstrim alam Eng Raffemen dan bertujuan untuk kesempurnaan mutlak. Ini bukan kabar baik. Lawannya telah berkultivasi selama beberapa tahun lagi, jadi dia secara alami akan memiliki rasa superioritas setelah berjalan lebih jauh di jalannya. Sekarang, dia ingin melangkah lebih jauh dan mendapatkan kesempurnaan. Rohnya akan menjadi sempurna juga, tidak meninggalkan kelemahan. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih percaya diri. Dunia luar saat ini sedang ramai. Apakah itu negara batu atau negara api? Mereka semua tersapu oleh berita ini. Negara-negara kuno di Gurun telah mendapatkan hasil dari pertempuran di alam Dewa Void, dan diskusi pecah di mana-mana. Bahkan pegunungan Divin Arcaid merasa sulit untuk tenang, dan bahkan ada beberapa makhluk berdarah murni dewasa membahas kebangkitan dua pemuda tertinggi ini. Keduanya memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua ras, dan pertempuran di antara mereka disebut sebagai pertempuran para pemuda tertinggi. Tidak peduli siapa yang melihat ini, setiap kekuatan besar merasakan sedikit tekanan, terutama yang berasal dari pegunungan surgawi kuno dan tanah-tanah terlarang lainnya. Jenis kemuliaan ini awalnya milik mereka. Setiap area sangat terpengaruh, dan mereka tidak akan menjadi damai lagi untuk sementara waktu. Setiap sekte sedang mendiskusikan topik ini, karena efek dari masalah ini sangat luar biasa. Bahkan para ahli dari luar wilayah ini menjadi sedikit khawatir, seperti sekte penyihir langit dan sekte pemutus langit. Mereka yang telah memasuki wilayah Gurun semuanya memperhatikan acara ini. Ini berlaku terutama untuk sekte penyulingan surga. Ada beberapa ahli yang secara aktif mencoba mencari si Yi dan si Hao. Mereka percaya bahwa kedua orang ini berafiliasi erat dengan sekte mereka, dan sebagai akibatnya, mereka ingin berkomunikasi dengan mereka berdua. Bahkan, sekte memperbaiki surga, sekte pemisahan langit dan sekte Firdaus Barat semuanya adalah kekuatan besar yang jauh melampaui sekte lainnya. Jika sekte-sekte ini memperhatikan dan berpikir untuk mengambil tindakan, maka badai besar pasti akan pecah. Namun, mereka tidak bertindak. Mereka hanya mengizinkan mereka yang memasuki wilayah ini untuk menangani situasi ini secara diam-diam. Dunia luar berada dalam keadaan kerusuhan, dan bahkan beberapa negara besar sangat terganggu. Sementara itu, dua orang paling penting dalam acara ini benar-benar tenang. Setelah peristiwa itu, mereka tidak lagi mengungkapkan diri mereka, sementara menghilang dari dunia ini. Meskipun sosok mereka tidak bisa dilihat, nama mereka terus menyebar. Semua orang memiliki perasaan bahwa kedua bintang ini perlahan-lahan akan naik, dan di masa depan, mungkin saja mereka akan mengguncang daerah gurun. Si Yi menghilang dari Marsial Imperial Manor. Dia berjalan menyusuri gunung-gunung dan sungai-sungai besar sendirian, menatap turunnya air terjun besar dan menyaksikan matahari terbenam mewarnai separuh cakrawala merah dengan santai. Ini juga merupakan metode kultivasi. Dia sendirian, tenggelam dalam pikirannya dan mendapatkan wawasan yang luar biasa. Dia telah lama mencapai batas tertentu dalam budidayanya, jadi yang saat ini perlu dia lakukan adalah mempertajam pikirannya. Dia akan berkultivasi dengan tulus dari waktu ke waktu, namun, pelatihan dalam isolasi tidak selalu-selalu cara tercepat untuk meningkatkan. Begitu Dao dan hukum surga disentuh, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Memahami Dao dengan melakukan perjalanan melalui daerah kritis terkadang akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Sementara Siyi sedang dalam perjalanannya, dalam tanah leluhur negara api, salah satu pelayan lama Huo Lingir juga mengajukan pertanyaan ini. Setelah menganalisis situasi Siyi saat ini, apa yang dia bicarakan sangat mirip. Dia sudah mencapai level seperti itu. Benar-benar menakutkan. Saat ini, dengan melembutkan hati dan pikirannya, ia mengumpulkan pengalaman. Hanya memikirkannya itu menakutkan. Pelayan tua itu awalnya adalah seorang ahli hebat yang memiliki status mengejutkan, namun dia bersedia menjadi pelayan untuk melindungi Huo Lingir. Dia melanjutkan, nyanyian sutra dan berjalan jauh adalah langkah untuk memahami Dao. Apakah kamu tidak khawatir? Apakah Anda masih terus berkultivasi secara normal setelah melihat ini? Si Hao hanya tertawa tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Dengan suara yang sangat alami, dia berkata, tidak peduli metode apa yang digunakan, dia masih berkultivasi. Dao dapat dipahami dengan menjelajahi dunia, atau pencerahan dapat diperoleh pada saat hidup dan mati. Mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain, tetapi tujuan akhir mereka sama. Fakta bahwa dia tampak luar biasa dan berjalan di jalan yang cemerlang tidak berarti saya perlu mengubah apapun. Petik 2. Pelayan tua itu terkejut. Ketidakpedulian dan pemahaman pemuda ini menjelaskan sedikit. Pemuda itu sudah tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia tidak terburu-buru atau bergerak terlalu lambat saat dia melanjutkan langkahnya sendiri. Ini mungkin, respons terbaik. Betul, mungkin dengan melantunkan sutra dan berjalan-jalan, ia hanya menampilkan penampilan yang transen dan hanya untuk menekan Anda, kata Huo Lingir. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya berinvestasi lebih banyak pemikiran ke dalam hal-hal seperti ini. Sudah cukup untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Pada hari-hari berikutnya, Si Hao memenuhi kata-katanya. Dia tidak sabar dan tidak khawatir. Dia mengikuti iramanya sendiri dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk terus maju menuju tujuannya. Gadis dengan mata besar dan beberapa yang lain berusaha membantu Si Hao menemukan jalan. Mereka menemukan tempat di mana ada danau magma yang sangat besar. Ada binatang buas yang kuat di sana, membuat segalanya lebih mudah baginya. Dia saat ini membutuhkan zat surgawi untuk cepat menerobos. Dalam beberapa hari, Si Hao menangkap beberapa ratus ikan yang lagi. Cairan emas mereka berkilau, dan setelah disempurnakan, mereka bersinar dalam Heaven Transforming Bowel. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya untuk menghaluskan tubuhnya dan membantu dalam memahami Dao. Seolah-olah dia lupa pertempuran besar dalam sebulan. Dia tidak melatih atau memikirkannya ketika dia melanjutkan cara yang dia lakukan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Medan Perang Langit ini akan berada di langit wilayah transformasi spiritual. Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana Anda akan menghadapinya. Huo Linger tidak bisa tidak mengingatkannya. Semua daerah terhubung. Pemahaman ranah ukiran mirip dengan ranah lain. Si Hao menjawab. Sejak beberapa hari terakhir, peningkatannya sangat cepat, mencapai tahap menengah dari wilayah ukiran sejak lama. Pemahamannya menjadi semakin dalam, memungkinkan dia untuk melakukan berbagai eksperimen. Si Hao pergi ke pengasingan sekali lagi. Setelah menutup matanya, dia memeriksa daging dan tulangnya sebelum mulai mengukir pola. Namun, dia tidak melakukannya dengan cara yang sama seperti dulu. Kali ini, ekspresinya sangat serius dan fokus. Di dalam tubuhnya, cahaya surgawi mulai mengalir seperti air. Suatu saat, mereka membentuk bilas surgawi, tungku surgawi berikutnya, dan kemudian mereka membentuk kuali, lampu surgawi mengalami transformasi tanpa akhir. Setiap bentuk melahirkan hasil yang sama sekali berbeda. Ketika cahaya surgawi berubah menjadi pedang surgawi, auranya menjadi menindas dan sangat mengancam. Namun, ketika mereka membentuk tungku surgawi, kekuatan surgawi menyala seperti api yang mengamuk. Potensi di dalam seluruh tubuhnya sepenuhnya dirilis seperti aliran yang tidak pernah berakhir. Mereka kemudian berubah menjadi sebuah kuali. Akhirnya, semua cahaya surgawi teringat kembali. Dia mulai bermeditasi, dan setelah memusatkan semua perhatiannya, dia mulai membentuk makhluk. Simbol muncul di antara alisnya. Pikirannya berevolusi saat terus berkedip dan bersinar seperti matahari. Akhirnya, kilau emas redup muncul. Itu keluar dari bola cahaya, dan keluarlah kunpeng. Ini tidak diciptakan dari simbol-simbolnya yang tak berujung, tetapi dimurnikan dari untayan cahaya surgawi. Cepat setelah itu, Si Hao mulai membangun kunpeng kedua. Pikirannya memperhalus kuali, jam, dan pagoda, mengubah semua cahaya surgawi di dalam tubuhnya saat dia berharap menjadi satu kunpeng demi satu. Namun, ini terlalu sulit. Kunpeng adalah salah satu dari sepuluh setan ganas, yang kemampuannya dikabarkan tak tertandingi dan surgawi. Namun, Si Hao belum sepenuhnya memahami mereka. Pada kenyataannya, bahkan jika para dewa sendiri ada di tempatnya, masih tidak mungkin bagi mereka untuk langsung melihat rahasianya. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan dialami. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang seberapa detail teknik yang berharga itu, dan dia menggunakan cahaya surgawi yang paling mendasar untuk menghasilkan konstruksi skala luas. Jika ini berhasil, satu untayan cahaya surgawi akan sama dengan kunpeng. Pada saat itu, apa yang mengalir melalui Si Hao tidak akan menjadi simbol yang paling mendasar, tetapi kunpengs kecil. Jika kunpengs yang tak berujung digunakan untuk menggunakan teknik berharga kunpeng, maka, ini hanya akan tak terbayangkan. Akumulasi kekuatan seperti itu mau tidak mau akan memicu perubahan mendasar yang besar. Ketika kekuatan ledakan seperti itu dilepaskan, matahari dan bulan akan kehilangan cahaya, membuat hantu menangis dan dewa melolong. Bahkan dengan semua upaya Si Hao, ini masih sangat sulit untuk dicapai. Ketika teknik berharga pengkun membentuk simbol, itu menjadi sangat kompleks. Itu lebih dalam dan lebih dalam daripada bintang-bintang yang tak terbatas di langit. Simbol yang satu ini mengandung terlalu banyak. Itu adalah hasil dari menggabungkan transformasi tanpa akhir. Si Hao mengerutkan kening. Jalan ini terlalu sulit, dia hanya bisa mengetahui arah yang kasar dan mengukir kunpeng yang sederhana dan kasar ke dalam tubuhnya. Pada saat yang tepat ini, bayangan hitam muncul di cakrawala. Itu semakin dekat langkah demi langkah, dan sepertinya dunia itu sendiri gemetar dalam pengakuan. Ini memberi semua orang perasaan aneh dan menakutkan. Kenapa seseorang seperti ini tiba-tiba muncul? Si Hao melebarkan matanya dan mengamati dengan curiga. Bapak Kaisar, di cakrawala, Huo Lingar berlari dan berteriak. Bab 346 Kebaikan Kaisar Api. Kakak laki-laki ini benar-benar adalah pahlawan perang warping surga. Ketika Si Hao bangun, ini adalah kata-kata yang diucapkannya, menakuti Huo Lingar sampai dia hampir jatuh dari artefak berharga di udara. Dia menggigit bibirnya dan alisnya tegak. Mata besarnya yang indah terbuka lebar, dia benar-benar ingin memberikan pemukulan yang baik pada bocah iblis ini. Individu jangkung yang datang terbungkus dalam bola cahaya. Gerakannya menyerupai naga atau harimau, membuatnya tampak sangat luar biasa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah leluhur akan bergemuruh, seolah dao besar itu beresonansi dengan langkah kakinya. Aura yang dipancarkan orang ini sangat mencengangkan. Setiap langkah membawanya beberapa ratus zang saat ia tiba dari batas cakrawala. Dia benar-benar memperlakukan tanah besar ini seperti ladang kecil. Apakah kamu tahu bagaimana berbicara dengan benar? Jika tidak, maka jangan katakan apapun. Huo Linger memarahi. Si Hao mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Dia secara alami tahu siapa yang telah tiba. Karena Huo Linger bahkan berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Kaisar api memiliki aura yang tak tertahankan. Setiap kali kakinya diturunkan, sepertinya seluruh dunia akan berdenyut. Ini bukan tipe biasa, persatuan dengan surga, dan sebaliknya negara unik yang dimiliki oleh penguasa sejati dunia ini. Wajah si Hao membawa senyum. Dia melirik figur tingkat kaisar dan kemudian melirik Huo Linger, yang terengah-engah saat dia mengaduk artefak berharga miliknya untuk mengikuti. Aku memberi hormat kepada paduka, Flame Emperor. Dia membuka mulutnya lagi. Huo Linger, yang sedang menggertakkan giginya dengan marah, menembaknya beberapa kali. Kata-kata ini akhirnya agak lumayan. Jika dia terus memanggil seperti sebelumnya, maka dia pasti akan turun dan bertarung dengannya. Apa yang kamu katakan tadi? Kaisar api berbicara dengan tenang. Ini adalah tanah yang kering dan sunyi. Itu sunyi tanpa satu helai rumput tumbuh, dan hanya sebuah danau magma besar yang bisa dilihat di dekatnya. Suhunya sangat tinggi. Tidak ada angka lain yang bisa dilihat di wilayah ini. Si Hao menggaruk kepalanya dan tertawa dengan canggung. Sikap kaisar api itu luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok seperti dia terbiasa berurusan dengan hal-hal besar, jadi dia tidak akan terganggu sedikitpun bahkan ketika menghadapi makhluk dari pegunungan Divin Arcai. Baru saja, dia hanya berpikir bahwa apa yang dikatakan pemuda itu agak menarik. Ini bukan tubuh asli kaisar api, melainkan salah satu bentuk rohaninya. Dengan kata lain, ini adalah salah satu tubuh spiritual kaisar api. Turunnya ke tanah leluhur secara alami tidak terhalang. Pada kenyataannya, bahkan si Hao merasa sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur negara api, jadi sebagai orang luar, itu agak tidak pantas baginya untuk berada di sini. Karena Huolingar mengizinkan Anda untuk masuk, maka tidak perlu mengatakan apapun. Kaisar api sepertinya melihat melalui pikirannya ketika dia berbicara. Aku ingin tahu apakah kaisar api dapat memberikan petunjuk apapun. Si Hao bertanya dengan nada rendah hati. Bagaimana bisa sosok hebat seperti ini muncul tanpa alasan. Dia pasti datang dengan gol. Secara umum, kesannya tentang kaisar api masih bagus. Dua tahun yang lalu, ketika dia membuka kesepuluh bagian surgawi dalam reality Void God, dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Pada saat itu, dia telah menderita penyergapan banyak sekte, dan hanya negara api yang mengirim pasukan untuk membantunya. Saya mendengar bahwa Anda agak berbakat dalam kultivasi, jadi saya datang untuk melihatnya. Petik 2. Si Hao tampaknya telah memikirkan sesuatu dan memandang Huolingar. Aku melihat bahwa kamu berlatih dengan pahit tanpa hasil. Karena ayah saya, kaisar, memiliki tubuh rohani di tanah leluhur, saya memintanya untuk datang ke sini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, maka Anda bisa berkonsultasi dengannya. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia mengangkat kepalanya. Ini benar-benar bukan kebaikan kecil. Mengundang kaisar manusia untuk membantunya menghilangkan keraguannya benar-benar suatu kehormatan. Kemungkinan hanya Huolingar yang bisa melakukan hal seperti ini. Terus terang, Huolingar tidak optimis tentang perjuangannya melawan Si Yi. Pihak lain memiliki murid ganda, dan bakat alaminya sangat mencengangkan. Selain itu, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi Si Hao, jadi dia hanya tak tertandingi di bawah langit. Terakhir kali, pertempuran tampaknya berakhir imbang, tetapi perlu dicatat bahwa Si Yi bahkan belum mengungkapkan kemampuannya yang paling kuat. Akibatnya, ketika dia melihat kaisar api, dia meminta bantuannya untuk melihat apakah dia bisa membuka jalan. Banyak terima kasih. Si Hao serius mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasihnya diberikan kepada ayah dan anak perempuannya dan tidak kepada satu orang pun. Kaisar api bersatu dengan surga dan bumi. Seolah kehadirannya bahkan tidak ada di sana, tetapi ketika mereka memandangnya, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat orang lain merasakan rasa hormat. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Dia membiarkan Huo Linger pergi, dan dia sendiri berdiri di atas sepotong batu kapur. Segera, seluruh tanah tandus ini tertutup kabut, seolah-olah energi dari kekacauan purba menyebar. Dao yang hebat bisa sangat terasa di sini. Huo Linger pergi, dan hanya dua orang yang tersisa. Dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya harap suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan untuk membantu Huo Linger seandainya situasinya muncul. Kata-kata ini dengan tenang diucapkan dari mulut Kaisar Api, membuat pikiran Si Hao sangat bergetar. Kaisar Api dapat melihat ke bawah pada daerah gurun. Denganmu di sini, siapa yang berani menyakiti sang putri? Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Banyak karakter hebat akan jatuh, jadi tidak ada yang mustahil. Ketika Kaisar Api berbicara, dia tidak membuat janji apapun. Dia hanya mengucapkan kalimat ini untuk mempercayakan tugas ini kepada Si Hao. Baiklah, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Si Hao tidak membuat janji dan hanya menjawab dengan nada yang sangat serius. Jika ada area budidaya yang tidak jelas, Anda bisa bertanya kepada saya, kata Kaisar Api. Tubuhnya menyatu dengan dunia saat dia duduk di dalam kabut yang tidak jelas. Kabut berputar-putar di sekitar, diliputi oleh aura dao besar. Jika ada orang normal di sini, mereka pasti akan merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan tekanan semacam ini. Namun, Si Hao tetap menolaknya. Dengan sepuluh lorong surgawi dibuka, seluruh tempat menjadi damai. Ini adalah bentuk tes yang paling sederhana. Jika aura yang dipancarkan oleh Kaisar Api secara alami bahkan tidak dapat ditahan, maka tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan memberi kuliah. Kaisar Api memiliki kualifikasi. Sebagai Kaisar Negara Api, ia mewarisi warisan dan telah menjadi jantung negara ini selama bertahun-tahun. Sumber daya seluruh negeri siap membantu. Seperti roh penjaga, dia dapat menikmati bahkan baptisan Api Surgawi. Prestasi dan reputasinya telah lama indah dan mulia. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan dan dengan sungguh-sungguh meminta nasihat. Dia berbicara tentang semua hal yang dia bingung, dan Kaisar Api menjawab dengan tulus. Pada kenyataannya, bahkan para pangeran kekaisaran pun tidak memiliki kehormatan menerima ajaran Kaisar Api seperti ini. Mereka masing-masing mengikuti tuan mereka sendiri dalam kultivasi, sehingga si Hao dapat dianggap telah menerima peluang besar hari ini. Kemudian, si Hao berbicara tentang cahaya Surgawi untuk membentuk Kuali, Loncheng, dan Kunpeng dan dengan serius meminta nasihat. Itu karena ketika membentuk Kunpengs, menjadi sangat sulit. Dia tidak bisa menutupi tubuhnya dengan padat seperti yang dia lakukan dengan senjata dan hanya bisa samar-samar membentuknya. Ketika Kaisar Api mendengar apa yang dia katakan, pandangannya segera naik secara dramatis. Jelaslah bahwa Kaisar sangat tersentuh. Kamu sudah mencapai level seperti itu. Ketika berada di alam transformasi spiritual, saya bisa menerapkan ini ke dalam praktik dan menggunakannya untuk menerobos bidang kultivasi. Saat ini, saya terhalang ketika mencoba membentuk Kunpengs, jawab si Hao. Ketika Kaisar Api menatapnya, tatapannya menjadi agak aneh. Pikirannya sepertinya agak rumit, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, kamu benar-benar tidak buruk. Petik 2. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Si Hao bertanya dengan rendah hati. Selama jalur kultivasi banyak orang, bahkan jika mereka telah lama menjadi raja yang mulia, mereka masih tidak akan menyentuh masalah ini dalam hidup mereka. Itu hanya karena mereka tidak memiliki kualifikasi. Kaisar Api berbicara, dan setelah itu, dia menghilangkan keraguannya. Pertanyaan si Hao ini agak sulit. Dia telah melakukan kontak dengan hal seperti itu ketika masih di alam transformasi spiritual dan bahkan memperoleh beberapa hasil sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Sebenarnya, jenis masalah ini hanya akan terbentuk di alam engrafemen, tetapi khusus untuk pengalaman masing-masing individu. Itu adalah sesuatu yang akan mereka hadapi pada titik penting dari jalur kultivasi mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun untuk mengejar solusinya, itu adalah sesuatu yang menemani seseorang sampai mereka menjadi ahli tertinggi dan bahkan ke bidang kultivasi yang lebih tinggi. Setelah menjadi dewa, masalahmu mungkin teratasi. Pada saat itu, Anda akan melihat perubahan mendasar yang akan mengarah pada kekuatan surgawi yang menakjubkan. Petik 2. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah pencapaiannya yang mengesankan dan sesuatu yang hanya bisa dia pahami. Karena Kaisar Api datang ke sini untuk menawarkan ajarannya, bocah jahat ingin memberi penerangan dan manfaat bagi pihak lain juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar pasti sudah tahu tentang ini, dan bahwa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dihadapi oleh individu-individu yang luar biasa. Si Hao hanya mengalaminya secara prematur karena dia menggunakan metode ini untuk menerobos alam transformasi spiritual. Ternyata ini adalah masalah besar yang akan membingungkannya sampai ia menjadi dewa dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di wilayah kultifasinya saat ini. Bahkan individu-individu yang cemerlang dari zaman kuno hanya akan bersentuhan dengan masalah ini setelah mencapai kesempurnaan alam engrafemen. Situasi si Hao saat ini membuat Kaisar Api terdiam dan sangat terguncang. Kaisar Api duduk di sana selama setengah hari. Akhirnya, dia pergi. Si Hao menunduk dan tenggelam dalam kontemplasi mendalam. Hari ini, manfaatnya tidak kecil. Paling tidak, jalannya menjadi lebih terang. Itu akan cukup selama dia terus maju ke depan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kaisar Api, jika ia mampu mengubah cahaya surgawi menjadi simbol primordial yang tak terhitung kompleks seperti suani, kura-kura hitam dan kunpeng, maka ia sudah akan tiba di gerbang surgawi. Lalu aku hanya akan mulai membuat simbol sambil memahami misteri mendalam dari teknik berharga kunpeng pada saat yang sama. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri sebelum memulai kultifasinya. Kaisar Api tidak datang ke sini dengan tangan kosong, memberikan si Hao rumah surgawi. Itu muncul setelah tanah pecah di dalam magma. Si Hao masuk dan mulai fokus pada kultifasi. Adapun bantuan ini, dia sangat berterima kasih dalam hati, mengukir ke dalam ingatannya kebaikan Kaisar Api. Yang paling dibutuhkannya saat ini adalah waktu. Jelas bahwa rumah surgawi ini sangat berbeda dari istana kuno yang muncul secara normal di tanah leluhur. Itu mengalir dengan cahaya kemasan samar. Mengapa saya merasa berkultifasi di sini selama sehari sebanding dengan 10 atau bahkan 100 hari di luar? Karena itu, ia santai dan fokus pada studinya. Dia tidak takut menyianyiakan waktu dan mulai memahami dao dan hukum alam tanpa khawatir. Setelah melepaskan, potensi seseorang akan menjadi jauh lebih besar. Pikiran si Hao menjadi jelas tanpa gangguan sedikitpun. Dia dengan sepenuh hati menuangkan dirinya ke dalam kultifasi. Menyempurnakan lampu surgawi dan mengukir simbol juga merupakan bagian dari analisisnya tentang simbol primordial Kunpeng. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari kemampuan surgawi yang mengubah dunia ini. Menangkap ikan yang dan menggunakan keilahian spiritual untuk mempromosikan wilayah kultifasinya adalah penting, tetapi memahami teknik berharga yang tak tertandingi di tangannya bahkan lebih penting. Sebagai hasilnya, ia sepenuhnya menyisihkan kekhawatirannya di dalam manor ini di mana ia tidak perlu khawatir tentang waktu. Dia mulai belajar dengan pahit di pengasingan. Akhirnya, ia bahkan mengeluarkan tikar doa, yang merupakan barang yang ia peroleh dari sarang Kunpeng. Itu terbentuk dari kayu tua dan merupakan harta yang sangat langka. Ketika dia duduk di atasnya, seluruh kehadirannya tampaknya telah memudar. Akhirnya, istana kuno emas samar-samar merilis suara sutra yang agung dan agung yang dinyanyikan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk dengan mudah meresap ke dalam pola pikir pemahaman dao. Sementara itu, sajadah juga seperti itu, melepaskan bunyi tulisan suci kuno tanpa batas, membuat hasilnya bahkan lebih mengerikan. Dunia itu sendiri tampaknya telah berubah secara samar. Seolah-olah tempat ini telah kembali ke era kuno. Seekor ikan besar berwarna hitam melompat dari laut dalam, menyebabkan gelombang laut mencapai langit bintang dan membersihkan langit. Cahaya gelap bersemi dari seluruh tubuhnya. Simbol muncul di mana-mana tanpa ada ruang kosong di antaranya. Itu mulai menggerakkan kekuatan bulan, sangat mengguncang langit. Segera setelah itu, cahaya warna-warni kemasan berputar-putar. Laut besar lenyap, dan seekor burung besar dengan marah masuk ke langit. Itu bergegas ke alam semesta tanpa batas, dan ketika sayap emasnya bergerak, bintang-bintang besar akan hancur, menempatkan kekosongan besar dalam kekacauan besar. Itu memadatkan kekuatan matahari, mendapatkan kekuatan ganas yang tidak bisa dihentikan. Langit berbintang sepertinya tidak bisa mengandung bentuk aslinya. Di atas tikar sembah yang, si Hao duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia sepertinya bergerak naik turun di dunia kuno. Kadang-kadang, ia akan mengangkat air 30 ribu li ke udara, dan di waktu lain, ia akan terbang ke sembilan langit. Dia memahami teknik Kun Peng dan secara pribadi mengalami dao hebat ini. Seolah-olah dia hidup melalui kehidupan Kun Peng sendiri. Itu jenis perasaan yang agak menakjubkan. Pada akhirnya, ikan besar berwarna hitam dan burung besar bergabung menjadi satu. Matahari dan bulan bercampur untuk membentuk Kun Peng yang sebenarnya. Itu adalah seekor ikan, tetapi seekor burung pada saat yang sama mengalami perubahan konstan. Dengan suara Hong, si Hao meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Seluruh istana beresonansi sebagai tanggapan, dan pada akhirnya, istana kuno emas samar pecah sebelum meledak. Keberhasilan. Saya benar-benar memahami teknik berharga Kun Peng. Petik 2. Si Hao membuka matanya. Kegembiraan, kegembiraan, dan bahkan kepuasan bisa terlihat di wajahnya. Dia tiba-tiba bisa benar-benar memahami teknik hari ini. Bab 347 Umpan. Di bawah magma, aula kuno emas pucat itu berantakan. Batu-batu besar runtuh satu demi satu, dan puing-puing besar berjatuhan, mengubah tempat itu menjadi reruntuhan. Si Hao melonjak dengan cepat. Dia telah menguasai teknik berharga Kun Peng. Si Hao sangat senang dan penuh sukacita. Kemampuan surgawi ini sangat rumit dan mendalam, membawanya cukup lama untuk memahaminya. Itu adalah sesuatu yang dia temukan sangat sulit untuk dipupuk, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat sepenuhnya menguasainya hari ini. Dia bisa merasakan kekuatan destruktif hanya dengan sedikit mengedarkan kekuatannya. Teknik berharga dari salah satu dari sepuluh setan ganas telah berhasil dibawa kembali ke dunia ini. Saat Si Hao mencobanya, kekuatan luar biasa dengan cepat menyapu tanah yang layu. Peregangan magma merah-merah meletus dalam gelombang pasang dan asap putih naik berturut-turut. Bahkan tanah itu sendiri bahkan sudah pecah. Tubuhnya bergetar hebat, menyebabkan dia berhenti melakukan teknik berharga dengan tergesa-gesa. Ini bukan hanya karena kekuatan penghancurnya yang menakutkan, tetapi juga karena teknik berharga itu menggunakan terlalu banyak energi dan melelahkan tubuhnya. Sepertinya saya perlu bergegas dan meningkatkan ranah kultivasi saya. Semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin baik saya akan mengerahkan kekuatan teknik berharga, jika tidak, kekuatan salah satu kemampuan surgawi dari sepuluh setan ganas akan sangat dibatasi. Petik 2. Itu akan menjadi senjata paling mematikannya, kekuatan yang dia yakini akan memungkinkannya menjelajah dunia ini dengan bebas di masa depan. Selama kultivasinya cukup dalam, dia tidak akan takut pada siapapun dimanapun dia pergi. Setelah menguasai teknik ini, si Hao merasa bahwa sudah waktunya untuk mempromosikan wilayah kultivasinya lagi. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mencapai peningkatan keseluruhan dalam semua aspek. Untungnya, dengan mengolah di aula emas pucat itu, ia dapat kehilangan waktu jauh lebih sedikit. Kesempatan itu adalah anugerah, karena butuh beberapa bulan baginya untuk mencapai apa yang dia miliki tampaknya. Apakah ini, si Hao berjalan di tanah magma saat dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah semuanya terasa entah bagaimana tidak nyata. Setelah memikirkannya di kepalanya, ia merasa bahwa sajada itu telah memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Dahinya berkedip-kedip dengan cahaya, dan sebuah simbol dengan kesederhanaan primitif muncul yang dipenuhi dengan aura Dao Surgawi. Itu menunjukkan bahwa ia telah menguasai teknik kunpeng yang berharga dan sepenuhnya memahami makna sesungguhnya dari simbol primordial ini. Saya harus sungguh-sungguh mengolah dan meningkatkan kekuatan saya. Petik 2 Di suatu tempat yang lebih dalam di tanah leluhur. Api berkobar di hamparan perbukitan. Suhu di sini bahkan lebih tinggi, hampir mencair ke tanah itu sendiri. Makhluk perkasa telah menduduki daerah ini. Dengan suara kaca, kreng giling putih menghancurkan batu besar dan menyambar batu merah tua dari dalam. Kemudian menelan batu krimson sekaligus. Tidak jauh dari itu, ada beberapa ahli perkasa yang muncul, mata mereka menyala dengan semangat. Mereka menyerang maju, bergerak hampir bersamaan. Setelah memanggil senjata masing-masing, mereka menabrak reng giling putih itu. Ki yang percikan terbang ke segala arah saat reng giling bersinar terang. Kulitnya lebih keras dari besi dan batu. Baris demi baris simbol berjajar sisik putihnya, merobohkan semua senjata. Uh! Sementara itu, ia membuka mulutnya dan meludahkan cahaya putih. Ia menembus dua orang dan membunuh mereka di tempat. Ini sangat kuat, banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya, tidak perlu takut. Itu baru saja melahap substansi surgawi. Gerakannya hanya akan menjadi semakin lamban, jadi kita perlu menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ada seseorang yang mencoba meningkatkan moral tim. Dengan penyebutan substansi surgawi, kerumunan merasakan mata mereka menyala dengan keinginan lagi, karena itu sangat langka dan berharga. Zat surgawi sebesar yang ditelan oleh reng giling bahkan lebih sulit didapat. Secara umum, zat surgawi terkandung dalam magma, tanah, atau batu, yang kemudian dikonsumsi oleh makhluk yang tinggal di daerah ini. Dengan mengumpulkan zat-zat suci dalam tubuh mereka selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk ini mampu mencapai tingkat kultivasi tingkat lanjut. Zat surgawi yang ditelannya cukup besar. Jika itu disempurnakan, maka kekayaan bisa dibuat dengan menjualnya. Artefak berharga menyapu langit. Namun, reng giling melompat dan segera menghancurkannya, membuat wajah partai menjadi pucat. Tatapannya bahkan mengungkapkan ejekan. Siu. Dalam sepersekian detik berikutnya, gerakan reng giling melebihi harapan semua orang. Itu berubah menjadi seberkas petir putih, pembantaian melepaskan. Kecepatannya benar-benar konyol saat bergerak di udara. Pu, pu. Reng giling itu bahkan tidak berukuran besar, panjangnya hanya sedikit lebih dari satu meter. Seseorang bahkan dapat menggambarkannya sebagai agak kecil. Setelah berubah menjadi cahaya putih, orang-orang yang tersisa juga tertusuk. Tidak ada satu individu yang selamat dari serangannya, meninggalkan mayat berserakan di tanah. Memerciki. Setelah semuanya tenang, reng giling memuntahkan batu merah yang aneh. Sebenarnya itu tidak menelan batu tadi. Tindakan sebelumnya hanya umpan, dan hanya sekarang ia memegang batu di antara cakarnya, memilih untuk memperbaikinya alih-alih memakannya. Benda itu sangat licik. Di kejauhan, wanita muda dengan mata besar berbisik. Dia dan beberapa remaja pria menemani si Hao mencari binatang buas di domain berapi ini untuk digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan yang. Jadi itu Raja Lapis Baja Putih. Ini memang binatang buas, si Hao mengangguk. Menurut legenda, makhluk ini luar biasa jahat dan agresif. Kemana pun ia pergi, itu akan menghapus semua makhluk hidup tanpa meninggalkan satu pun makhluk hidup. Meskipun fisiknya kecil, kecakapan bertarungnya sangat luar biasa. Meskipun mereka dikenal sebagai White Armored Kings, yang ini belum dapat dianggap sebagai Raja. Waktu kultivasinya hanya cukup lama untuk membawanya ke tahap akhir dari dunia engrafemen. Tentu saja, bagi orang-orang seperti gadis remaja dengan mata besar dan teman-temannya, makhluk ini jelas merupakan ancaman besar. Seandainya mereka menabraknya sendiri, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Si Hao tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju sendirian, tidak berusaha menyembunyikan keberadaannya. Ini segera menarik perhatian binatang buas itu. Itu memberi si Hao tampilan berbahaya saat gumpalan cahaya surgawi muncul dari matanya. Merasakan ancaman yang mendekat, itu membungkuh. Setelah itu, ia berlari ke arah si Hao dengan cepat seperti tombak putih dengan suara Chi. Dang! Si Hao tetap di tempatnya dan memukul dengan telapak tangannya, menghancurkan treng giling ke tanah. Kulitnya yang bersisik pecah, dan darah mengalir keluar. Treng giling sekarang berguling-guling di tanah dengan sangat menderita. Tiba-tiba, cahaya memancar dari seluruh tubuhnya, menyebar seperti riak. Mereka berubah menjadi gelombang demi gelombang pedang yang memancar, dan mereka meretas si Hao dengan membunuh. Cincin halo muncul, menutupi si Hao dari kepala hingga kaki. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah dari dunia engrafemen, membuat tingkat kultivasinya lebih rendah dari treng giling, kecakapan bertarungnya melebihi treng giling. Lingkaran halo itu seperti cincin surgawi pelindung yang bisa menghalangi apapun. Semua bila cahaya hancur dan didorong keluar. Peng! Treng giling bergetar hebat, dan banyak sisik terlepas dari tubuhnya. Dengan suara patah tulang, itu meledak keluar. Di belakang mereka, gadis bermata besar dan teman-temannya berteriak kaget. Seorang raja lapis baja putih sekuat yang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik sebelum terluka parah. Kamu! Treng giling meraung dan benar-benar marah. Tubuhnya terbakar menjadi api ketika simbol muncul satu demi satu. Gelombang energi jahat dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa itu sekarang akan bertarung sampai mati. Mengikuti suara Hong, simbol mulai menyebar dengan kekuatan surgawi yang menakjubkan. White Armored King membawa serta dengan fluktuasi tak terbatas, mengubah dirinya menjadi pisau putih yang tak tertandingi. Si Hao mengambil langkah maju ke arahnya dengan kekuatan aneh yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Simbol-simbol emas berkedip-kedip, mengungkapkan burung surgawi yang melengking. Mengaktifkan bagian dari kekuatan Kun Peng di dalam dirinya, Si Hao menyerang dengan telapak tangannya. Itu menghancurkan teknik berharga White Armored King sebelum menyerang tubuhnya. Treng giling memekik keras ketika tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retak. Akhirnya, benda itu jatuh tak bergerak di tanah. Semua simbol menghilang dengan kekalahannya. Kekuatan macam apa itu? Gadis bermata besar dan yang lainnya sangat terkejut. Dengan lambang simbol emas, semua tulang pangolin hancur. Efeknya terlalu sombong. Si Hao mengangkatnya dengan ekornya. Dia telah mendapatkan mangsa penting lainnya. Dia sekarang memiliki beberapa makhluk kuat di kantung langit dan bumi, seperti Crimson Mastiff dan The Dark Rino. Semua ini adalah mangsa penting. Tulisan suci yang diperolehnya telah menjelaskan cara menangkap ikan yang. Dengan mengikuti instruksinya, seseorang dapat membuat umpan yang sangat efektif dengan memasak dan menghaluskan beberapa makhluk kuat secara bersamaan. Ini akan bekerja lebih baik daripada menangkap beberapa makhluk kuat secara terpisah dan mengumpulkan sum-sum tulang mereka. Si Hao melewati semua jenis kesulitan dalam dua hari terakhir dan akhirnya berhasil menangkap beberapa. Pada saat ini, dia telah mengumpulkan kurang lebih makhluk yang dia butuhkan. Mereka tiba di sebuah lembah besar dan menemukan Flambear setelah beberapa pencarian. Meskipun nyala api dan kekuatan ganasnya, beruang itu akhirnya terbunuh. Mereka datang ke daerah pegunungan sehari kemudian dan mendeteksi bau darah dari jauh. Sisa-sisa tubuh berserakan di sepanjang jalan, semuanya milik manusia. Jelas bahwa tempat ini adalah wilayah makhluk yang kuat, dan semua orang yang melanggar di sini terbunuh. Ciii! Secercah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari pegunungan, memotong dua ahli perkasa menjadi dua di pinggang mereka. Keduanya memekik sedih sebelum jatuh mati. Apa itu tadi? Mungkinkah makhluk seperti itu benar-benar ada? Anak laki-laki remaja yang menemani si Hao semua tercengang. Mereka bertanya-tanya dan membayar banyak uang untuk informasi ini. Mereka diberitahu bahwa makhluk mengerikan yang dikenal sebagai mantis bersayap perak tinggal di sini. Dia Hao mengatakan kepada seluruh tim untuk tetap di tempat mereka sebelum berbaris maju sendirian. Tepat ketika dia tiba di dasar bukit yang rendah, cahaya yang tajam dan menyilaukan menyinari. Dang! Dia mengangkat tangannya untuk menangkis pedang itu. Setelah memutar kepalanya, ia menemukan makhluk di gunung berbatu. Warnanya putih perak dengan tubuh yang mengkilap dan penuh kilau. Pada saat ini, itu mengeluarkan aura ganas. Panjangnya belalang setidaknya lima zang. Tubuhnya tembus cahaya dan berkilau dengan cahaya perak yang indah. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Kaki depannya tampak seperti sepasang pisau besar, putih salju dan menakutkan. Banyak simbol menutupi kaki depan, menunjukkan bahwa mereka telah berubah menjadi artefak berharga mantis bersayap perak. Sayap perak itu cerah dan jernih. Suara tabrakan logam dibuat saat mereka saling mengetuk. Begitu aku mengalahkan belalang ini, aku akan bisa memancing banyak ikan yang. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap makhluk biadab itu. Dia secara naluriah tahu bahwa ini bukanlah makhluk yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia masih dua atau tiga mangsa pendek, Si Hao tidak berpikir bahwa itu akan ditemukan dengan mudah. Selama dia bisa menangkap belalang ini, itu sudah cukup untuk tujuannya. Ci! Sebuah pisau perak mengkilap menyapu udara. Itu sangat besar dan sepertinya tak terhentikan. Si Hao bergerak dengan cepat, tiba-tiba mengangkat batu besar dengan berat ratusan ribu jin sebelum melemparkannya ke pisau perak panjang itu. Kah! Pisau perak itu memotong batu itu menjadi dua dengan sekali sapuan. Ketajamannya tak tertandingi, dengan sepertinya tidak ada yang bisa menahan pedang itu. Dia Hao terkejut. Seekor ikan hitam muncul dari telapak tangan dan jari-jarinya, berputar dengan kekuatan bulan. Membawa gelombang pasang hitam saat menerjang ke langit, menjebak bilah-bilah itu. Ci! Dengan bilahnya dibekukan, mantis bersayap perak terbang ke si Hao sendiri. Ini merilis banyak simbol, menghapus langit dan menutupi bumi. Makhluk itu memang sangat marah. Si Hao menyerang terus-menerus dan berjuang keras melawannya tanpa mengaktifkan kemampuan surga Wikunpeng. Mantis bersayap perak ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan cukup menakutkan. Pada akhirnya, Si Hao berhasil menekan dan membunuhnya. Dia menangkap makhluk aneh ini. Danau magma yang megah itu begitu luas sehingga hampir tampak membentang hingga tak terbatas. Warna merah tua itu tidak terbatas. Saat gelombang panas bergolak, bahkan langit tampak memerah. Ini tempatnya, terlepas dari tanah terlarang yang unik di sudut terdalam dari tanah leluhur, Danau Magma ini adalah yang terbesar. Petik 2. Gadis bermata besar dan teman-temannya membawa Si Hao ke lokasi ini. Jauh lebih nyaman untuk memiliki seseorang yang akrab dengan tanah leluhur yang memimpin. Tentu saja, orang-orang ini berjalan ke sini setelah mengikuti para pendahulu mereka, sehingga mereka tahu lebih banyak daripada Si Hao tentang tempat ini. Si Hao sangat berhati-hati. Dia terbang tinggi ke langit dan menaburkan sejumlah kecil umpan. Dia tidak berani membuangnya sekaligus, takut dia akan membuangnya. Memimpin anggota tim lainnya, ia kemudian jatuh kembali dan bersembunyi di tepi pantai sambil terus mengawasi danau. Tak lama, permukaan danau beriak, dan cahaya kemasan menyilaukan berkilauan di kejauhan, memberikan seluruh danau tampilan yang gemilang. Ada terlalu banyak dari mereka. Bocah-bocah remaja itu tercengang. Sekolah ikan yang emas mengerumuni danau dalam jumlah yang banyak. Adegan itu agak menakutkan. Si Hao menyaksikan ikan dengan sangat gembira. Jika dia bisa menangkap mereka semua, berapa banyak cairan surgawi yang bisa dia saring dari mereka. Mungkin cukup baginya untuk masuk ke tahap akhir dari dunia engrafemen. Bab 348, Keuntungan Luar Biasa. Bintik-bintik cahaya kemasan menutupi danau magma. Yang Fish mengerumuni, menciptakan adegan yang agak menakutkan. Si Hao belum pernah melihat begitu banyak dari mereka yang berkumpul bersama. Harus ada setidaknya seribu di sana. Di masa lalu, sudah dianggap sukses jika dia bisa mendapatkan lebih dari seratus. Angka seperti itu tampak seperti lelucon dibandingkan dengan pemandangan ini. Terlalu banyak, mungkinkah semua ikan yang bersembunyi di dalam danau besar ini? Salah satu dari anak-anak itu berteriak dengan takjub. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga, karena jumlah umpan di sini benar-benar tidak cukup untuk mereka semua. Batch pertama sudah memakan segalanya. Dengan kilatan cahaya kemasan, mereka menghilang ke dasar danau. Melihat lebih dari seribu ikan surgawi membuat mereka terikat lidah untuk kata-kata. Seberapa banyak cairan surgawi yang bisa mereka hasilkan? Kami telah memukulnya kaya kali ini. Bahkan anak-anak muda lainnya mendidih dengan kegembiraan. Setelah menenangkan pikirannya, si Hao menunggu beberapa saat untuk menghindari mengkhawatirkan makhluk-makhluk di dalam danau. Kemudian, dia membuat beberapa pengaturan di sekitar danau untuk mengukir beberapa simbol penting terlebih dahulu. Dia memberi yang lain beberapa artefak berharga dan meminta mereka membantunya. Ketika saatnya tiba, mereka akan mencegat ikan bersama. Lagi pula, ada terlalu banyak yang-yang, dan satu orang pasti tidak akan bisa menangkap mereka semua. Terlebih lagi, dengan aliran ikan yang begitu besar, ada kemungkinan besar raja ikan yang menggali secara mendalam ke daunnya. Setelah tertangkap, itu mungkin akan sangat menentang, memicu pertempuran besar. Akhirnya, dia memutuskan bahwa pengaturannya memuaskan. Dia mendekati danau besar dan mulai menyebarkan umpan ke area permukaan yang besar. Bintik-bintik berkilau turun sementara berkedip-kedip dengan cahaya. Si Hao tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Dia dengan cepat mundur dan menyembunyikan dirinya, menunggu sejumlah besar ikan naik ke permukaan. Benar saja, setelah periode waktu yang singkat, bintik-bintik cahaya warna-warni kemasan bisa terlihat, mengubah warna magma yang sebelumnya merah. Sekolah ikan muncul dan melahap umpan berkilau di mulut besar, menciptakan pemandangan yang sangat tidak biasa. Ikan yang adalah makhluk yang luar biasa dan telah lama memulai jalur daun mereka sendiri. Setelah berkumpul bersama seperti ini, permukaan air dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Petir meringkuk, dan kekuatan magis yang besar mulai bergerak dengan kacau. Banyak awan gelap terbentuk, menghasilkan hujan magma. Peristiwa abnormal mulai terjadi di sini, dan kilatan petir yang tebal meredah. Ada ikan besar sepanjang setengah meter yang bahkan melayang tinggi ke langit, memancarkan cahaya warna-warni di dalam awan gelap. Benar-benar pemandangan yang jarang terlihat yang membuat semua orang bingung mencari kata-kata. Si Hao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, beberapa orang memandang dari sekitar danau besar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Mari kita pergi dan melihatnya. Petik 2. Yi, itu adalah sejenis ikan suci. Saya pikir saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka benar-benar muncul, dan dalam jumlah yang sangat besar. Kelompok itu dipimpin oleh seorang individu muda dengan lima tanduk giyok di kepalanya. Tatapannya berapi-api, dan dengan lambayan tangannya, dia berkata, segel tempat ini dan jangan biarkan informasi keluar. Kami akan merebut segalanya. Petik 2. Semua orang langsung mengerti. Mereka akan mengunci ikan dan orang-orang di dalamnya. Tuan muda, sepertinya ada orang yang datang dari sisi lain. Danau itu terlalu besar untuk kita tutup. Salah satu dari mereka mengingatkan pemimpin itu dan mengungkapkan ekspresi gugup. Benar saja, banyak tokoh mulai muncul. Sekelompok makhluk lain telah datang dari arah yang berbeda dengan jumlah yang lebih banyak daripada orang-orang mereka. Kelompok ini memiliki tubuh humanoid, tetapi semuanya memiliki empat mata. Jelas bahwa mereka berasal dari klan yang kuat di luar wilayah ini, dan pada saat ini, mereka juga telah tiba di tepi danau. Orang-orang yang memimpin kelompok itu sangat terharu ketika mereka memfokuskan mata mereka pada cahaya kemasan danau besar. Uh, itu benar-benar ikan yang, apalagi banyak. Jika kita bisa menangkap mereka semua, maka aku pasti akan bisa mencapai ranah kultivasi yang mengerikan. Seorang pria muda yang memimpin menjadi bersemangat. Keempat matanya berkedip-kedip dengan cahaya, dan gairah yang kuat bisa terlihat dalam diri murid-muridnya. Pada kenyataannya, tidak hanya ada dua kekuatan. Akhirnya, kelompok ketiga orang bergegas sambil menatap danau yang besar. Ekspresi mereka tidak baik, dan jelas bahwa mereka ingin segera mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Pada saat genting ini, Si Hao sudah mengambil tindakan, atau kalau tidak sudah terlambat. Seluruh tubuhnya menyala, mengelilingi tempat ini dalam cahaya yang menyala seolah-olah dia adalah dewa petir. Heaven mending Bowel dikirim ke magma untuk mulai menangkap ikan. Kelompok ketiga individu tidak mengucapkan satu ucapan pun. Mereka semua bergegas maju untuk mencuri ikan yang Siapa kalian semua? Ini adalah ikan yang yang kita bujuk. Kalian tidak bisa mencurinya dari kami. Wanita muda dengan mata besar itu sangat marah. Anda harus memahami bahwa demi mengumpulkan umpan ini, mereka telah bekerja tanpa lelah selama beberapa hari dan bertarung melawan jenis makhluk yang paling ganas. Ini adalah umpan yang mereka peroleh dengan susah payah. Mereka baru saja memancing ikan, tetapi pada akhirnya, orang-orang ini datang untuk mencuri buah dari usaha mereka. I, bahkan ada kecantikan. Salah satu dari mereka tertawa dengan jijik. Kurang omong kosong, cepat dan tangkap ikan yang. Jangan biarkan mereka lolos. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Seseorang berteriak. Berhentilah menatap seperti orang idiot. Cepat dan tangkap ikan ini bersama-sama. Bahkan ada seseorang yang mengancam gadis muda itu dengan mata besar dan sekelompok orang. Seluruh tempat ini berada dalam kekacauan. Tiga pihak bergegas mendekat dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua mulai dengan panik mencuri ikan yang. Si Hao sebelumnya telah mengukir beberapa pola formasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak bersamanya dalam menangkap ikan. Sulit bagi formasi untuk memblokir orang-orang ini. Tiga kekuatan ditekan ke depan. Tidak hanya mereka mencuri ikan yang, bahkan ada beberapa yang menyerang kelompok anak muda Si Hao. Situasinya putus asa. Si Hao menghela nafas dan mentransmisikan suara agar mereka mundur dan tidak mengganggu. Dia sendiri terus menangkap ikan terlepas dari semua yang terjadi. Jangan mengejar mereka lagi. Cepat dan tangkap ikan yang ini terlebih dahulu. Bahkan kehilangan satu ikan pun merupakan kerugian besar. Petik dua. Benar? Apa yang ada di hadapan kita lebih penting. Surga benar-benar membantu kita. Ini adalah hadiah terbesar. Orang-orang ini tertawa keras. Tiga kekuatan tidak lagi mengejar gadis itu dengan mata besar dan kelompoknya. Si Hao tetap acuh tak acuh. Setelah memikirkannya, dia tidak mengambil tindakan. Dia menduduki suatu daerah sebelum mengeluarkan Heaven Transforming Bowel untuk segera mengambil tindakan. Ikan yang terjebak dan dikumpulkan satu demi satu. I, dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Orang-orang di sana mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka memandangnya. Hong! Tiba-tiba, cahaya kemasan meletus dari danau besar. Beberapa ikan kira-kira setengah meter panjangnya memberontak, menciptakan lebih dari sepuluh gelombang besar. Magma melonjak, dan banyak simbol mengikuti. Segera ada orang-orang yang menangis dengan sedih. Setelah tersapu ke dalam, daging dan darah mereka benar-benar dibersihkan, hanya menyisakan tulang kering. Pada saat yang sama, petir di langit menjadi lebih mengamuk. Awan gelap bergerak, melepaskan tekanan besar untuk menyerang orang-orang ini. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan di dalam danau besar itu menjadi lebih menyilaukan, melepaskan cahaya yang membentang ke langit. Semua ikan yang sekarang marah. Seribu makhluk semua menampilkan simbol mereka. Tidak baik, cepat, mundur, petik dua. Dengan suara cila, simbol padat dan banyak muncul dari danau dan melonjak ke langit. Setengah dari orang-orang di sana langsung hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Bukan karena orang-orang ini lemah, tetapi bawa sekolah yang fish terlalu kuat. Ada beberapa monster tua di dalam, dan bersama dengan sejumlah besar ikan, kekuatan simbol yang mereka buat sungguh tak terduga. Yang tersisa adalah semua individu yang kuat. Mata mereka menunjukkan kilatan ganas saat mereka mengaktifkan artefak yang berharga. Mereka menyerang dari samping untuk melemahkan kelompok ikan dan menangkap mereka. Awalnya, ikan itu kuat, dan sekarang setelah mereka bergabung dengan kekuatan mereka, mereka cukup menakutkan. Namun, air di bawah mereka sebelumnya tertutup rapat, membuat mereka menjadi gila. Si Hao diam-diam merendam dirinya di dalam. Pada saat ini, sepuluh lorong surgawi dilepaskan, mengunci semua ikan. Dia mengeluarkan heaven transforming bowl dan mulai buru-buru menangkap makhluk-makhluk ini. Tiga kekuatan itu juga sangat luar biasa. Di antara mereka, ada beberapa pelayan tua di alam Eng Ravemen tahap akhir yang sangat kuat. Ikan yang berjuang untuk hidup mereka dan pecah menjadi beberapa kelompok. Orang-orang ini dengan panik mencoba menangkap mereka, tetapi mereka juga menderita serangan balik ikan dan menderita beberapa korban. Hong! Petir berkedip, dan magma bergegas ke langit. Pada akhirnya, kelompok ikan pecah dan melarikan diri ke segala arah. Tidak ada dari mereka yang mau membiarkan mereka pergi. Mereka mengambil tindakan dengan tergesa-gesa, mengejar ikan untuk menangkap mereka. Mereka bahkan dapat menangkap beberapa ikan besar. Cii! Hanya ketika seberkas cahaya kemasan muncul yang menghantam ahli realem Eng Ravemen tahap akhir menjadi abu barulah mereka menjadi takut. Mereka semua menghentikan langkah mereka, dan segera setelah itu, mereka dengan cepat melarikan diri. Di kedalaman danau besar, ada bola cahaya yang gemerlapan. Itu terbakar dengan terang dan sangat kuat. Disinilah raja ikan yang sebenarnya berada. Panjangnya kira-kira satu meter, seperti naga emas. Cii! How terkejut! Ikan yang ini terlalu kuat, bahkan lebih dari raja bangsawan normal. Dia bergabung dengan tubuh emas abadi di tempat untuk berurusan dengan ikan yang ini. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ikan yang ini akan menjadi begitu tanggap. Pada akhirnya, itu benar-benar diam-diam mengalami hal ini dan memimpin sekolah ikan ke kedalaman danau. Mereka berenang kekejauhan dan menghilang di dalam magma. Saudara bela diri ini menawarkan sopan santun. Seorang anak muda dengan tanduk di kepalanya menyambut si How. Pada saat ini, orang-orang dari tiga kekuatan sekali lagi berkumpul, tetapi tidak ada banyak orang yang tersisa, dengan hanya enam atau tujuh di setiap kelompok. Lebih dari setengah jumlah mereka kehilangan nyawa di sini. How tidak memperhatikan mereka. Orang-orang ini telah merusak acara yang beruntung ini dan memperebutkan buah dari karyanya. Pandangannya sedingin es. Saudara bela diri, apakah anda pikir anda dapat mengampuni kebaikan dan menyerahkan beberapa ikan yang dalam kepemilikan anda? Dari sisi lain, anak muda dari Ras For Eyed juga berbicara. Selain itu, anggota klannya mengambil tindakan untuk menghalangi si How untuk mencegahnya pergi. Apakah kamu semua mencoba untuk mengambil semua manfaat untuk dirimu sendiri? Kelompok ketiga orang berbicara. Ini adalah manusia dari luar wilayah ini, dan mereka semua memiliki kekuatan luar biasa. Jelas bahwa mereka berasal dari sekte besar. Dua wanita muda cantik dengan penampilan menawan memimpin kelompok ini. Bagaimana dengan ini? Ketiga pihak kita akan membaginya secara merata. Perlombaan For Eyed berbicara dengan tenang. Mengapa? Perlombaan trompet kami bergegas ke sini dan memperhatikan sekolah ikannya terlebih dahulu, jadi mereka semua harus menjadi milik kami, kata pemuda bertanduk itu. Si How menyaksikan dari samping dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti makanan terbuka. Mereka tidak memperhatikannya ketika mereka mulai membahas bagaimana membagi mangsanya. Mari kita lihat dengan tepat berapa banyak ikan yang dia tangkap pertama kali. Salah satu dari dua wanita muda menyarankan, mengisyaratkan agar Si How mengeluarkan ikan yang... Si How berkata tertawa getir. Saya memiliki pemikiran yang sama. Anda semua harus mengeluarkan ikan yang Anda sehingga saya bisa melihat ada berapa. Jika itu bisa menggantikan kerugian saya, maka saya akan melupakan masalah ini. Jika tidak cukup, maka kalian semua akan dilemparkan ke danau sebagai makanan ikan. Dia sudah lama membalik dan sudah cukup dengan orang-orang ini. Mereka tidak hanya mengganggu penangkapan ikan yangnya, mereka bahkan ingin merampoknya dan kemungkinan besar membunuhnya setelah itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ketiga pihak semuanya terkejut. Anda harus memahami bahwa orang-orang ini sudah menguji kekuatan kelompoknya. Gadis dengan kelompok bermata besar itu hanya biasa-biasa saja, jadi seberapa kuat orang terakhir itu. Namun, sekarang, mereka merasa seperti situasinya tidak benar. Aura yang dipancarkan orang ini membuat mereka merasa agak terganggu. Teman, mari kita letakkan ini di belakang kita. Hari ini, kami telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Saudara bela diri, kami minta maaf. Kami bertindak agak impulsif dan berharap bahwa kami bisa bersikap ramah. Petik 2. Orang-orang ini mencoba mengujinya di sini. Pada saat yang sama, ada beberapa yang benar-benar merasa bahwa hal-hal agak tidak biasa dan ingin melarikan diri. Tidak perlu minta maaf. Kenapa kalian tidak mulai dengan mengeluarkan ikan yang, kata si Hao dingin. Jangan menggertak orang lain dengan tak tertahankan. Pemuda bertanduk itu berkata dengan nada mendung. Siapa yang mengintimidasi? Saya adalah orang yang menyebarkan umpan, dan Anda semua mendapat untung dari kemalangan saya. Pada akhirnya, Anda bahkan ingin membuat skema untuk melawan saya. Jika saya tidak berurusan dengan Anda semua, maka saya akan mengecewakan semua kerja keras saya. Suara si Hao dingin. Dia telah menghabiskan banyak upaya selama beberapa hari terakhir ini. Pindah. Bunuh dia. Pemuda bertanduk itu tampak seperti Tuan Muda yang tidak pernah menderita kerugian. Dia berada di puncak hidupnya, setelah memasuki wilayah gurun, dia merasa dia bisa bertindak sepenuhnya tanpa kendali. Di sekitarnya, beberapa individu parubaya mengerutkan kening. Pada akhirnya, mereka mematuhi perintah dan pindah bersama. Sampah yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah Anda belum memasuki alam dewa Void untuk menonton pertempuran? Benar. Karena Anda semua akan tetap di sini di masa depan, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal lain, kata si Hao. Orang-orang parubaya ini adalah ahli yang sangat kuat di alam engrafemen tahap akhir. Mereka tampak setengah baya, tetapi dalam kenyataannya, mereka semua berusia tujuh atau delapan puluh tahun. Mereka telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Hong. Mereka secara bersama-sama mengaktifkan tungku api untuk menekan si Hao. Api kirmizi yang menyeramkan keluar beruntun. Si Hao tampak acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap, dan dari antara alisnya muncul seekor ikan hitam. Panjangnya hanya satu kaki, tetapi dibentuk dari simbol. Gelombang hitam segera melambung ke langit. Dia sedang menguji kekuatan teknik berharga kunpeng. Setelah suara Hong terdengar, ekor ikan surgawi hitam panjang itu menghancurkan tungku merah tua berkeping-keping. Apa? Semua orang benar-benar terkejut. Setelah itu, ikan itu berenang. Itu membuka mulutnya dan meludahkan air benar berwarna hitam yang berisi kekuatan bulan di dalamnya. Itu benar-benar menelan individu paruh baya itu. Tidak. Mereka berteriak dengan keras. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka membeku. Bahkan setelah menggunakan simbol mereka untuk menampilkan kemampuan hebat mereka, itu masih sepenuhnya sia-sia. Segera setelah itu, orang-orang ini benar-benar beku. Tubuh mereka mulai retak sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi debu berwarna hitam. Mereka sepenuhnya dimusnahkan. Pemuda bertanduk itu berteriak keras. Dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi putih-pucat. Seolah-olah jiwanya berusaha meninggalkan tubuhnya. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia ditangkap oleh si Hao. Dia diinjak-injak ke tanah dengan satu kaki. Apakah kamu pikir kata-kata ku kentut? Keluarkan semua ikan yang Anda sehingga saya bisa melihat apakah saya bisa memulihkan kerugian saya atau tidak. Si Hao berbicara dengan suara yang sangat dingin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah dua pihak lainnya. Saudara bela diri, kami benar-benar minta maaf dan benar-benar memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mari kita bahas masalah ini dengan baik. Anak muda bermata empat adalah orang yang berbicara. Wajahnya sangat jelek. Aku tidak ingin mendengar omong kosong. Lemparkan artefak berharga Anda dan keluarkan ikan yang. Saya kemudian akan memutuskan apakah saya ingin membiarkan Anda semua hidup. Si Hao berbicara dengan dingin. Di sisi lain, gadis-gadis manusia dari luar daerah ini serta para pelayan tua yang mereka bawa mengungkapkan ekspresi tidak puas. Di antara mereka, ada satu wanita muda yang masih enggan mengakui kesalahan mereka. Dengan sikap sombong, dia berkata, apakah Anda tahu bahwa kami dari Istana Mis? Ada beberapa sekte yang Anda tidak dapat memprovokasi. Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum memprovokasi bencana besar pada guru Anda. Pak! Si Hao menggunakan kecepatan surgawi Kunpeng untuk menggeser tubuhnya ke depan dan segera menamparkan wajahnya, mengirimnya terbang keluar. Saya tidak suka kalau orang lain mengancam saya. Petik 2 Wanita muda yang menawan itu sangat bodoh. Lalu, dia menjerit keras. Miss Palace akan memasuki wilayah Wastelen. Anda membawa bencana besar bagi Tuan Sekte Anda. Peng! Si Hao terbang melintasi langit dan dengan tendangan, dia mengirimnya terbang beberapa ratus sang. Setelah menabrak tanah, giginya yang penuh dengan gigi tumbang dari benturan, tidak pernah berbicara lagi. Bunuh dia! Wanita muda lainnya berteriak, karena dia bisa mengatakan bahwa tidak mungkin lagi untuk membicarakan semuanya. Mereka lebih baik mengambil tindakan dan bergabung dengan orang-orang dari 4 Eyad Rache. Pertempuran lain tak terhindarkan meletus. Di bawah tekanan ikan surgawi hitam panjang itu, semua jenis artefak berharga hancur. Para pelayan tua semuanya terbunuh. Uh! Kaki Si Hao turun, menginjak-injak salah satu wanita muda sampai mati. Hanya ada satu individu yang tersisa dari masing-masing dari tiga kekuatan, karena ia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka. Hanya setelah memeriksa rampasan perangnya, Si Hao akhirnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meskipun orang-orang ini mengganggu penangkapannya, kerugiannya masih belum pulih. Orang-orang ini telah menangkap total 5 hingga 600 ikan sekaligus. Bersama dengan miliknya, itu melampaui seribu. Ini adalah panen yang berlimpah. Pada kenyataannya, bahkan jika tidak ada yang mengganggunya, dia masih tidak akan bisa menangkap mereka semua. Dia hanya akan bisa menangkap jumlah ini paling banyak. Si Hao tidak terus menginterogasi individu yang tersisa dan malah menindas mereka di dalam artefak magis. Dia kemudian mulai langsung memperbaiki ikan yang di dalam Heaven Transforming Bowel. Pada akhirnya, cairan emas yang berkilau mengisi mangkuk kecil dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kualitas surgawi mengalir melalui mereka. Si Hao sangat tersentuh dengan panen besar ini. Si Hao pergi ke pengasingan. Dia menemukan tempat rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah masuk ke tahap akhir dari dunia Eng Ravemen. Bab 349, Meninggalkan Pengasingan. Setelah mencapai rana Eng Ravemen tahap akhir, Si Hao merasa seolah-olah dia menjadi sangat berbeda. Dia bisa merasakan gerakan hukum alam dunia ini melalui pembukaan dan penutupan pori-porinya. Tanpa keraguan, setelah mencapai tahap ini, kekuatannya meningkat dengan jumlah besar. Cara berpikir dan pengalamannya sangat berbeda. Pada saat ini, simbol akan dirilis hanya dengan menghembuskan napas. Esensi spiritual itu seperti seekor naga ketika meringkuk di tubuhnya, membuatnya tampak misterius dan sangat kuat. Ini adalah tipe perasaan yang hebat. Ini adalah jenis kepuasan yang hanya bisa diperoleh dari mendapatkan manfaat dari menerobos. Dia bersemangat tinggi, dan pikirannya jernih dan damai. Kalian semua akan memberitahuku apa yang terjadi di luar wilayah ini. Si Hao melepaskan pemuda bertanduk, pemuda bermata empat, dan gadis istana mist sebelum menginterogasi mereka. Pemuda bertanduk itu merasakan jantungnya berdebar kencang. Bakat yang kuat dan terkenal seperti dia sekarang sebenarnya adalah tahanan. Adapun anak muda balap empat mata, dia baru berusia 20 tahun. Kultifasinya hanya di alam engrafemen tahap akhir, sama seperti Si Hao, membuatnya merasa sangat malu. Wanita muda yang memiliki penampilan luar biasa juga berduka. Dia adalah individu yang luar biasa dari istana mist, namun pada akhirnya, dia ditekan oleh seorang penduduk asli muda di wilayah Wastelen. Semua kebanggaannya sebagai seorang jenius sekarang tidak lebih dari sebuah lelucon. Berapa umurmu yang sebenarnya, mereka sangat tidak berdamai dan ingin menjernihkan keraguan mereka. Mengubah empat belas dalam beberapa bulan, Si Hao memandang rendah mereka. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah aku yang mengajukan tiga pertanyaan padamu atau apakah kalian bertiga mengintrogasi saya? Tiga orang itu menghela nafas. Dia baru berusia 13 tahun. Persetan, apakah masih ada hukum dan alasan di dunia ini? Mereka belum pernah bertemu anak muda yang jahat sebelumnya. Ini terlalu kuat, legenda yang paling menonjol dari sekte kuno bahkan mungkin tidak cocok. Selain itu, mereka mulai mengembangkan kecurigaan. Apakah orang ini adalah murid yang mewarisi tempat seperti sekte Paradise Barat atau sekte langit pemutusan yang sedang tumbuh di wilayah Wastelen? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menentang surga? Ketiganya sangat menyesal memprovokasi anak muda ini. Mereka benar-benar membawa bencana ini pada diri mereka sendiri. Jika mereka tidak menginginkan ikan yang itu, bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Semua itu disebabkan oleh diri sendiri. Si Hao mulai menanyai mereka untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal dari luar wilayah ini. Pada awalnya, ketiganya tidak sepenuhnya patuh dan agak pemberontak. Namun, mereka akhirnya sepakat dan berbicara tentang beberapa hal. Itu ke titik di mana si Hao bahkan memperoleh beberapa kemampuan surgawi kecil dari ketiganya. Sayangnya, ketika sekte yang menekan kemampuan berharga dibesarkan, ketiganya mulai menangis dengan keras. Kening mereka mulai membelah dan meneteskan darah, jelas bahwa ada batasan di tempat. Terlepas dari sekte mana itu, mereka semua akan sangat mementingkan warisan sekte mereka. Banyak langkah dilakukan untuk mencegah rahasia ini bocor, termasuk mengukir simbol-simbol yang merusak jiwa para murid mereka. Akhirnya, si Hao membantu mereka menyingkirkan penderitaan. Dia tidak mempermalukan mereka lagi, dan dengan satu irisan, tiga kepala terbang puluhan meter, menyemburkan darah dalam jumlah besar. Dia perlahan-lahan mencerna informasi yang dia terima sambil berdiri di sana. Baru setelah lama tinggal di sini, akhirnya dia pergi. Si Hao menemukan wanita muda dengan kelompok mata besar. Mereka semua tampak tidak terganggu, dan setelah berkumpul kembali, mereka sekali lagi mulai bergerak. Mereka mencari binatang buas, Umpan halus, dan menangkap yang fish. Danau besar dari sebelumnya memiliki beberapa ribu ikan, tetapi setelah mengalami gangguan terakhir kali, makhluk-makhluk ini menjadi lebih bijaksana. Mereka tidak akan lagi dibodohi. Butuh dua hari sebelum si Hao menemukan jejak mereka. Itu sebagian karena kemanjuran Umpan, tetapi kontributor utama adalah bola mata dua pupil. Ia menemukan daerah tempat mereka berkembang. Kali ini, ia menggunakan semua upayanya untuk menangkap ikan. Dia bergegas ke magma dan mulai bertarung dengan ganas. Raja Ikan yang terpancing, membuat pertempuran agak sulit. Harus disebutkan bahwa bertarung Raja Ikan yang bersama-sama dengan beberapa ribu bawahan kuat sangat mengerikan. Seluruh danau magma yang luas mulai melonjak hebat. Pada akhirnya, si Hao melukainya dan menangkap beberapa ribu yang-yang. Raja Ikan melarikan diri dengan sisa pasukannya lebih dalam ke danau, menghilang dari tempat ini. Si Hao tidak mengejar mereka lebih jauh. Mendapatkan jumlah yang dia butuhkan cukup baik, karena tidak perlu memberantas spesies mereka sepenuhnya. Ketika dia kembali, anak-anak muda itu semua sangat bersemangat ketika mereka memandangnya dengan ekspresi bersemangat. Si Hao memperbaiki ikan yang, kali ini memberi hadiah kepada kelompok itu, tidak sedikit dari mereka. Selama hari-hari ini, ia hanya bisa berkultivasi dengan lancar karena bantuan kelompok ini. Kali ini, si Hao muncul dari pelatihannya yang terisolasi setelah hanya setengah hari dengan napas lembut. Ternyata seperti yang sudah diprediksinya, keilahian dalam ikan yang sekarang tidak lagi berguna baginya. Lebih tepat mengatakan bahwa mereka jauh kurang efektif. Setelah memasuki tanah leluhur ini, ia telah menempuh jalan kultifasinya seperti pisau panas melalui mentega, terus menerobos dalam waktu singkat ke alam engrafemen tahap akhir. Akibatnya, ia membangun kekebalan bawaan, setelah mengonsumsi begitu banyak ikan yang. Huh, kurasa ini sejauh yang akan kuambil. Si Hao mendesah pelan. Masih ada banyak cairan emas di dalam Heaven Transforming Bowel, jadi dia membaginya sekali lagi kepada gadis itu dengan mata besar dan pestanya. Dia kemudian pergi mencari Huo Ling'er, membiarkan beberapa pria berpakaian hitam untuk memimpin. Huo Ling'er berusaha mencari peluangnya sendiri dan memasuki istana kuno. Pikirannya telah dihuni oleh masalah ini baru-baru ini. Bagaimana mungkin ada begitu banyak cairan surgawi? Ketika Si Hao mengeluarkan cairan yang fish, cahaya warna-warni yang berkembang membuat wajahnya yang menawan seperti batu giyok cemerlang. Huo Ling'er sangat terkejut, orang ini benar-benar terlalu tangguh. Setelah seribu yang ikan disaring menjadi cair, beberapa di antaranya dihadiahkan. Sisanya ada di sini. Banyak terima kasih, kata Si Hao. Kali ini, yang paling bersyukur sebenarnya adalah Huo Ling'er. Tanpa membawanya ke tanah leluhur negara api, bagaimana dia bisa menemukan sesuatu yang sebesar ini? Si Hao berbicara dengan tulus. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Senyum Huo Ling'er sangat manis. Matanya mengalir dengan cahaya, dan tubuhnya cukup menawan untuk membangkitkan jiwa seseorang. Dia mengemukakan masalah lain. Benar, ketika kamu berkultivasi selama beberapa hari terakhir ini, ada beberapa hal yang terjadi di luar. Orang-orang Rohdano Iblis muncul di ibu kota dan hampir merobohkan istana Tuan Surgawi Anda, tetapi mereka dikejar oleh Kaisar Batu. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, cahaya melintas di matanya. Apakah ini semacam balas dendam? Sepertinya saya perlu mengunjungi Void God Realm. Petik 2. Dia selalu memiliki keinginan untuk membantai makhluk berdarah murni di dalam Void God Realm. Dia akan memasuki pegunungan Divin Arcaik dan dengan ganas merubuhkan beberapa wilayah musuhnya ke tanah. Namun, dia tahu bahwa melakukan sesuatu seperti ini sangat berbahaya. Keberadaan di dalam tanah terlarang itu sangat mengerikan. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun padanya di alam Dewa Void, mereka masih bisa melampiaskan kemarahan mereka di dunia nyata. Karena itu, ia selalu merasakan ketakutan yang menahan dan tidak mengambil tindakan. Namun, dia sekarang merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk berjalan-jalan sedikit. Bahkan jika dia tidak mengeluarkan pembantaian besar, dia masih harus mengintimidasi mereka untuk menghindari penderitaan berlebihan di tangan mereka. Anak Buas datang lagi. Ketika berita kedatangannya bepergian keluar, alam Dewa Void mulai meledak dengan keributan. Nama Si Hao benar-benar mempesona di alam Dewa Void. Dia menyapu klan Reyn, klan Tuoba, banyak sekte kuno besar lainnya, dan bahkan menghancurkan Danau Ro'iblis. Siapa yang bisa melawan kekuatan seperti itu? Saat ini, di dunia ini dibangun oleh para dewa dari energi esensi, hanya ada satu orang, Si Yi, yang bisa menghentikan gerakannya. Yang lainnya hanya akan berakhir menderita. Laut biru yang luas membentang ke kejauhan. Si Hao telah tiba. Sama seperti terakhir kali, dia menghancurkan gerbang, Demon Spirit Lake, sekali lagi. Gerbang utama yang megah dan megah berubah menjadi berkeping-keping. Ini membuat klan mereka benar-benar marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Biarkan aku memberimu semua peringatan. Di masa depan, jangan dengan santai memamerkan kekuatan Anda di Stoney Country. Kalau tidak, aku akan membantai kalian semua. Petik 2. Semua orang menyaksikan dengan ekspresi kaget. Ini adalah kata-kata yang hanya dia berani ucapkan. Siapa lagi yang berani bertindak begitu tak terkendali di sini? Mereka semua akan bersembunyi jauh. Nama keluarga Si, jangan menggertak orang lain terlalu tak tertahankan. Bahkan roh penjaga negaramu akan jatuh suatu hari, apalagi seseorang sepertimu. Seekor laba-laba hitam besar berbicara dengan suara dingin. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, sekarang, kamu semua lebih baik berperilaku sedikit. Si Hao memarahi. Kemudian, dia mengguncang lengan bajunya dan pergi, tidak tampak terpengaruh sedikitpun, meninggalkan makhluk-makhluk kuat ini menggertakkan giginya dengan marah. Si Hao berjalan-jalan, menyebabkan banyak orang mengikuti di belakangnya. Mereka semua ingin mencari tahu apa yang dia inginkan, dan pada akhirnya, dia tiba di beberapa tanah pegunungan di Vin Arcai. Itu benar-benar menimbulkan badai kecemasan. Dari kejauhan, gunung-gunung besar tampak mengesankan dan heroik. Ketika Si Hao turun ke pegunungan di Vin Surgawi, ada seorang penatua yang secara pribadi datang untuk membahas beberapa masalah dengannya. Di sampingnya juga seorang gadis berpakaian ungu. Yun Si terdiam. Orang ini benar-benar tak terbendung naik ke kekuasaan. Dan satu langkah darinya sebenarnya membuat ayahnya tidak punya pilihan selain datang secara pribadi. Anak muda, kita bukan musuh, tapi kita juga tidak bisa dianggap sebagai kenalan. Sepertinya saya tidak menyinggung Anda dengan cara apapun, bukan. Penatua itu tidak tenang sama sekali. Dia takut anak muda ini akan menjadi gila dan menghancurkan tempat ini. Ada terlalu banyak area di mana kamu mengecewakanku. Anda menipu saya untuk pergi ke Laut Utara, dan pada akhirnya, saya hampir dimakamkan di sana. Si Hao sangat tidak puas. Itu bukan masalah yang melibatkan saya. Kata Penatua. Dia kemudian ingin meminta Amguart Surgawi kembali. Menurut saya, saya pikir Anda harus menjadi orang yang baik dan juga memberi saya yang lain untuk menjadikannya pasangan yang cocok. Kata Si Hao. Penatua benar-benar muak dengan bocah ini. Bagaimana dia bisa memberikan yang lain? Namun, Heavenly Divine Mountain benar-benar berada di waktu yang salah, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan kembali pengawal itu. Gadis berpakaian ungu Yun Si memiliki kecantikan dunia lain. Saat dia berdiri di samping, dia terus-menerus menggertakkan giginya karena marah. Apa, Anda ingin bergulat melawan saya lagi? Anda jauh dari menjadi lawan saya. Si Hao menatapnya dengan merendahkan diri sebelum menyapu matanya ke tubuh melengkung dan indahnya. Ini membuat gadis berambut ungu itu benar-benar marah. Dia merasa seolah ada ulat yang merayap di setiap sudut tubuhnya. Dia merasa sulit untuk tenang dan benar-benar ingin menginjak orang ini dengan kakinya. Benar? Aku selalu penasaran. Balapan macam apa kalian? Saya telah bertaruh dengannya bahwa jika dia kalah, maka dia harus kembali dengan saya untuk melindungi desa saya. Namun, dia selalu kembali pada kata-katanya. Petik 2. Kami adalah cabang kecil dari ras surgawi, kata sesepu itu dengan bangga. Ras surgawi? Ras macam apa itu? Apakah itu terkenal? Seharusnya tidak ada masalah jika dia melindungi desaku, kan? Si Hao berbicara sambil menunjuk pada gadis berpakaian ungu. Penatua itu terdiam, dan gadis berpakaian ungu itu sangat marah. Dia merasakan rambut halus di tubuhnya yang putih bersih berdiri tegak. Dia benar-benar ingin membunuh pihak lain. Jika ada hari ketika kamu dapat melakukan perjalanan di luar wilayah ini dan mencapai ranah yang cukup kuat, kamu akan dengan jelas memahami apa yang ditandakan oleh ras surgawi. Kemudian, Anda akan dipenuhi dengan penghormatan untuk balapan ini, kata Penatua. Setelah itu, Penatua mendesaknya untuk tidak pergi ke pegunungan surgawi Arcaik lainnya, mengatakan kepadanya bahwa ini tidak ada gunanya. Bahkan jika dia bisa mengintimidasi semua orang di alam dewa Void, di dunia nyata, gunung-gunung surgawi itu masih merupakan tanah tertinggi yang tak tergoyahkan. Tanah Leluhur Bangsa Api Si Hao kembali, dia menyadari bahwa periode sebulan tidak jauh dan hampir di sini. Dia memutuskan untuk tidak berkultifasi lagi dan berkeliaran. Dia ingin menyesuaikan diri ke keadaan optimal. Tempat itu adalah inti dari tanah leluhur. Bukannya kita tidak bisa memasuki tanah terlarang ini, tetapi justru itu sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati, kami tidak berani masuk. Wanita muda dengan mata besar dan pestanya memperingatkan. Daerah terlarang itu agak unik. Tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di luar, namun ada banyak pohon di sini berakar di dalam magma dengan dedaunan subur dan tumbuh-tumbuh darinya. Si Hao sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran roh penjaga bangsa api, yang dianggap sebagai tanah suci. Ada banyak gunung berapi di sini, dan ada juga beberapa danau magma. Api meringkuk tentang pohon-pohon kuno satu demi satu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Setelah memasuki tempat ini, dia bisa dengan jelas merasakan ada beberapa makhluk di sini. Selain itu, mereka semua agak kuat tanpa kekurangan ahli kelas raja yang mulia di antara mereka. Burung-burung api. Burung kirmizi merah muncul satu demi satu. Ada beberapa yang sebesar gunung kecil, dan ada pula yang kurang dari satu meter panjangnya. Seluruh tubuh mereka merah padam dan bergejolak. Ras yang sama dengan burung merah besar. Ini adalah, keturunan burung Vermilion. Si Hao lembut berbicara. Negara api adalah negara yang didirikan berdasarkan reputasinya yang berkobar-kobar. Selain itu, sekte mereka menekan teknik berharga juga kemampuan api Dao yang mengejutkan dunia. Roh penjaga mereka dicurigai sebagai Vermilion Bird. Huolingar telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia tidak bisa mengambil nyawa di sini. Dia tidak bisa memprovokasi makhluk apapun atau bertindak gegabuh di tempat ini. Dia bersembunyi dari burung api ini untuk menghindari terdeteksi. Kalau tidak, jika ada konflik, orang-orang bangsa api akan berbalik melawannya. Tak satu pun dari mereka akan membantunya saat itu. Di kawah gunung berapi, ada pohon kuno yang sangat besar. Kulit pohonnya retak-retak melewatinya, tetapi batangnya tegak dan kuat, seolah-olah seekor naga kuno sedang beristirahat di sini. Berakar di dalam magma merah untuk menyerap kekuatan surgawi. Pohon kuno ini sangat luar biasa. Itu bisa dilihat dari jauh. Seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau cemerlang, dan dedaunan yang gemerlap beristirahat di sepanjang dahannya. Esensi spiritual di sekitarnya sangat mencengangkan. Si Hao berjalan mendekat dan mendongat dari pangkal pohon. Dia memperhatikan sarang burung yang tidak besar, tetapi memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Ini merilis fluktuasi kuat. Diameter sarang itu hanya satu kaki panjangnya. Namun, cahaya surgawi emas melonjak di sekitarnya memberinya penampilan yang sangat menakutkan. Si Hao melihat ke kiri dan ke kanan dan memperhatikan bahwa tempat ini agak damai. Tidak ada makhluk yang berkeliaran. Seperti monyet kecil, dia memanjat pohon dengan mudah, langsung menuju sarang sebesar piring itu. Terima kasih.